dan tetap Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademik dan Kantor Data Akreditasi, Hukma KDA di FISIP UI. Sebelumnya beliau juga menjadi Ketua Program Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI, dan Mbak Tito juga punya banyak tulisan ya, publikasi, yang Mbak dan Mas peserta bisa melihat di Google Scholar atau Google Cendikia mengenai gender, pemanfaatan media sosial atau digital, dan juga culture studies. Tulisan Mbak Tito juga bisa banyak kita baca di The Conversation ya, yang artikel populernya. Selamat sore Mbak Tito. Mungkin Mbak Tito ada tambahan Mbak? Selamat sore semuanya, nggak ada Mbak. Terlalu bagus kayaknya. Terima kasih banyak Mbak Tito, sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk sharing dengan kita hari ini. Baik, tanpa berpanjang kata lagi Mbak Nenema semuanya, saya ingin menjelaskan dulu ya, bagaimana seminar ini akan dibagi menjadi 3-11 menit. Yang pertama dari Mas Saga, kemudian nanti dilanjutkan oleh Mas Ian. kemudian nanti dilanjutkan sesi keduanya oleh para penanggap antara 15-20 menit. Dan yang pertama kesempatannya diberikan kepada Prof. Lusiana, kemudian yang kedua kepada Mbak Tito. Nanti saya mohon izin kepada Mas Saga, Mas Ian, Prof. Lusi, dan Mbak Tito kalau saya nanti interupsi ya untuk mengingatkan gitu, untuk lama presentasinya. Baik Mbak Nenema semuanya, saya persilahkan kesempatan pertama kepada Mas Saga untuk memulai presentasinya. Mungkin Mas Saga mau share PPT, Mas? Silahkan Mas. Boleh. Izin ya Mbak ya, untuk share. Silahkan Mas. Sudah terlihat belum, Mbak? Belum, Mas. Masih belum, Mas. Oh, sorry. Tuh, kau masuk ke sini. Bisa terlihat nggak? Sudah. Mohon maaf, Mas. Masih belum kelihatan. Kalau sekarang sudah kelihatan, Mas Saga. Oke. Saya masih agak bingung dengan ini. Ya, agak beda ya, Mas, ya. Iya. Sama biasanya kalau kita pakai Zoom. Oke, sudah full screen ini, Mbak ya? Sudah, Mas. Sudah kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih dan salam kepada Mbak Hendry, Mbak Dona, Mbak Titut, dan Prohlusi selaku penanggap, serta Mas Ian selaku pembicara pada seminar dan diskusi hari ini. Ini kita pernah sekelas nih, Mas Ian. Tapi masih setelah pandemi ini. Oke. Sedikit cerita, menurut saya perubahan perilaku dalam berkomunikasi itu adalah topik yang nggak akan ada habisnya untuk dibahas. Karena manusia pada dasarnya selalu akan berubah dan beradaptasi terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, termasuk ketika terjadi pandemi COVID-19 yang nggak hanya berdampak pada isu kesehatan, ekonomi, tapi juga gaya hidup menuju new normal. Nah, pada akhirnya orang tuh mencari gimana sih gaya hidup new normal itu. Nah, di sini tren gaya hidup sehat itu jadi berkembang. Dan tren yang paling besar pada saat itu adalah tren bersepeda. Nah, saat pemerintah menetapkan kebijakan seperti work from home, local lockdown, PSBB, dan istilah-istilah lainnya, otomatis mobilisasi masyarakat juga terbatasi. Nah, lucunya masyarakat kita ini alih-alih disuruh membatasi kegiatan di luar, malah atas dasar ingin menjaga kesehatan justru memilih berolahraga di luar. Salah satunya bersepeda. Nah, kenapa sih bersepeda? Alasannya simpel. Sepeda itu dirasa merupakan kegiatan olahraga individu dan dinilai bersifat rekreasi. Nah, dari situ mulai deh tren sepeda semakin lama, semakin meledak. Sebenarnya tren sepeda sebelum pandemi itu udah ada. Pada saat itu trennya sepeda lipat seperti Brompton. Nah, pada saat pandemi terjadi, tren itu justru makin masif berkembang. Orang semakin ingin menunjukkan diri ikut berpartisipasi dalam tren bersepeda menuju new normal lewat sosial media, khususnya Instagram. Nah, banyak yang posting beli sepeda lipat, terus go es kemana, nggak beberapa lama beli sepeda road bike, ikut peleton di Senayan, dan sebagainya. Nah, kenapa sih kok mereka menunjukkan diri media sosial gitu? Alasannya sih simpel. Karena kegiatan masyarakat pada saat awal pandemi itu terbatasi gitu. Dan pada akhirnya switching dari konvensional ke digital. Otomatis insting manusia untuk diakui keberadaannya juga ikut pindah ke media sosial. Bahkan fenomena yang terjadi nggak cuma media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, sebagainya. Screenshot dari hasil aplikasi tracking kesehatan seperti Endomondo, Strafari Live, itu juga dimasukkan ke media sosial untuk memperoleh kesan positif orang-orang yang melihat gitu. Misalnya nih, hari ini udah sepedahan 50 km, besok posting lagi udah sepedahan 100 km gitu. Hari ini average speed-nya 20, besok 30 km per jam, dan seterusnya. Nah, dari fenomena ini, akhirnya saya coba kupas dari sisi dramaturgi yang fokus kepada panggung depan. Karena pada dasarnya dalam interaksi sosial antar manusia, kita itu sebagai aktor yang bermain di atas panggung, mempresentasikan diri kita, dan berharap penonton akan menerima dengan kesan positif, serta terhadap manipulasi simbol yang kita lakukan. Nah, itu kan konsep dari Irving Goldman yang sifatnya konvensional, di mana proses itu terjadi lebih kepada interaksi tatap muka, baik antara individu maupun dengan banyak audience. Nah, lantas bagaimana nih kalau presentasi diri itu dilihat dari perilaku manusia di media sosial? Karena gini, pada dasarnya kita sebagai manusia itu akan selalu berubah peran, tergantung siapa penonton kita. Misalnya nih, kita mau ngobrol sama teman kita lagi makan siang, pasti sikap dan perilaku kita akan sangat berbeda ketika misalnya kita pertama kali ketemu sama calon mertua, misalnya gitu. Kita sebagai aktor akan memposisikan diri, sebagai orang yang layak disukai pastinya. Nah, kondisi perubahan peran serta aktor ini justru sangat sulit dilakukan dalam interaksi bermediasi teknologi dalam hal ini media sosial. Kenapa? Karena seringkali kalau kita post, bukan seringkali ya, pasti kalau kita posting sesuatu di media sosial, yang lihat postingan kita itu nggak cuma orang terdekat kita, bahkan orang yang nggak kita kenal pun bisa melihat postingan kita. Maka dalam penelitian ini saya coba telahah dengan mengadaptasi beberapa konsep yang diinisiasi oleh Devito tentang presentasi diri dalam komunikasi bermediasi teknologi. Sekaligus, saya mau melihat apa aja sih strategi yang membentuk presentasi diri di media sosial melalui bersepeda. Nah, untuk itu saya menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan metode strikasus, supaya penelitian ini bisa mendapat gambaran menyeluruh atas fenomena ini. Data yang saya ambil itu berupa data primer dari wawancara beberapa narasumber, dan data sekunder dengan observasi media sosial, serta berita-berita terkait tren bersepeda. Hasil penelitian yang saya dapat itu sejujurnya membuat saya agak terkejut ya. Ternyata dibalik visualisasi konten Instagram mereka itu butuh modal dan usaha yang besar buat saya ya. Muncul, apa namanya, munculnya di akhirnya, dan pada akhirnya itu memunculkan istilah back to content di media sosial. Jadi, orang-orang pada saat itu bersepeda, ya nggak cuma olahraga, tapi juga bikin konten di Instagram. Mereka mencari latar foto misalnya di kafe, atau taman rekreasi, atau pusat perbelanjaan yang mewah di Jakarta misalnya. Jadi, banyak masyarakat itu berbondong-bondong, goe sepagi atau sore, cari sarapan, atau ke tempat-tempat yang hits di Instagram, cuma buat foto misalnya, ke depan kafe A, atau foto di tengah-tengah gedung kuningan, atau di Bintaro, yang waktu itu sampai sekarang sih, biasa disebut Dalkot Loop atau Bintaro Loop. Dan bahkan ada beberapa foto di area wisata yang tutup selama pandemi, kayak misalnya foto-foto di lagunan, kayak di Sunda Kelapa, segala macam seperti itu. Nah, latar foto ini pada dasarnya memberikan simbol bahwa, oh ya, saya di masa pandemi ini berolahraga sepeda di Dalkot Loop, terus ngumpul di Senayan City, lanjut ngopi di Starbucks misalnya. Nah, di sisi lain, latar belakang ini juga menyeratkan, selain sehat, orang-orang ini juga masih melakukan kegiatan sosialita di kawasan elit. Nah, terus belum lagi foto mereka dengan menggunakan sepeda yang mahal. Nah, awal pandemi ini saya ingat banget, waktu itu sepeda lipat itu jadi incaran, pas awal-awal ya khususnya merek-merek Brompton misalnya, yang dipastikan harganya itu udah digoreng abis-abisan. Dan lucunya, lucunya itu masih banyak banget orang yang beli, padahal harganya yang tadinya mungkin awalnya 10 juta, bisa jadi 30, yang awalnya 30 bisa jadi 100, udah nggak masuk akal lagi, tapi mereka rela untuk membeli. Setelah itu, nah ini menurut pengakuan Narsumber ya, ngerasa sepeda lipat itu kurang dalam tanda kutip serius, akhirnya masyarakat banyak nih yang beralih ke road bike. Dan kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial, banyak yang bilang, wah, itu sih sepeda sultan, untuk menggambarkan betapa mahalnya jenis sepeda itu, sampai dikatakan cuma sultan yang bisa beli. Nah, belum lagi aparel yang dipakai, ini seperti jersey-jersey merk premium, kayak Rafa, Maaf, PNS, Pasang-Persudio, dan sebagainya. Yang satu jersey-nya aja itu, saya lihat di media online itu, sekitar 2-3 jutaan. Belum lagi sepedanya nih, yang udah diupdate, misalnya pakai gear set wireless di I2, atau sepedanya yang full carbon, jadi enteng, dan bisa melaju lebih kencang. Terus postingannya, ketika mereka posting, juga ditambah caption, atau cek akun official brand yang dipakai, untuk mengvalidasi bahwa, mereka tuh beli barang asli, bukan barang KW. Nah, pada dasarnya, sebenarnya, saya bilang, pamer kegiatan ini, bukan semata-mata hanya ingin disukai, tapi juga ingin diapresiasi di media sosial. Makanya, foto-foto mereka juga dibuat semenarik mungkin. Terus, bahkan, apa ya, saya bilang kelakuan seperti ini, juga ditangkap fotografer yang, selama pandemi itu, saya macet, jadi sebuah ladang bisnis. Nah, fotografer-fotografer ini, yang tadinya mungkin, foto wedding, atau sport fotografi, kan, pada masa pandemi itu, stop ya. Jadi, mereka seringkali, yaudah, pagi-pagi, ngumpul di Jembatan Kuningan, di Senayan, di Bintaro, atau lokasi-lokasi yang seringkali, dilewati peleton sepeda mahal nih. Ini, abis itu mereka memotret, dan hasil foto mereka, ditaruh di Instagram, dan pada akhirnya dijual. Nah, mereka muncul juga cukup mahal, buat saya ya, sekitar Rp50.000 sampai Rp100.000 per foto, tapi, jadi di sini tuh, bisa dibilang ada supply and demand, gitu ternyata. Bagi fotografer, mereka dapat imbal hasil ekonomi, dari si pesepedanya juga dapat kepuasan, bisa posting dari hasil foto yang bagus. Nah, walaupun di sisi lain, kalau kita lihat nih ya, pandemi ini kan nggak serta-merta krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi. Dan, di lain pihak, kalangan pesepeda ini justru menunjukkan, nggak cuma kekuatan fisik, tapi mereka juga menunjukkan, kekuatan finansial mereka, mereka menghadapi pandemi. Nah, balik lagi, konten, kita sebagai orang awam nih, misalnya, kita nggak percaya nih, ah, paling sia nih sepedahan di sana doang, gitu. Tapi dari rumah dia loading pakai sepeda, eh, pakai mobil, gitu. Nah, di sini tuh, mereka nggak kehabisan akal, sepeda ini. Mereka, apa namanya, untuk memvalidasi, beberapa jauh mereka, dan beberapa kencang mereka mematuhi sepeda, mereka pakai aplikasi tracking, atau yang disebut, online social fitness network, seperti Strava, atau Relive, misalnya. Nah, dari aplikasi itu kan, nanti terlihat nih, data-data yang tertera sebagai, apa namanya, seperti berapa kilometer, dia sudah jalan, berapa waktu yang ditempu, dan beberapa kecepatan rata-rata, gitu. Dan, data-data itu, mereka gunakan, mereka masukin di Instagram, untuk memvalidasi bahwa, eh, beneran loh, saya sepedaan dari sini ke situ, gitu. Lalu, terakhir lah, apa sih tantangan presentasi diri, yang dihadapi dari komunikasi bermadiasi teknologi, pertama kita balik lagi nih, kita nggak bisa tahu, dan mengontrol siapa saja audiens kita, di dalam media sosial, nggak seperti, nggak seperti dalam interaksi tata buka, di mana kita bisa saja nih, berganti peran, ketika kita berhadapan sama orang A, orang B, orang C, gitu, kita akan berganti peran. Ternyata masyarakat saat ini juga pinter nih, menggunakan fitur-fitur yang disediakan, khususnya di Instagram. Mereka banyak pakai Instastory, untuk posting keseharian mereka dalam sepedaan. Nah, alesannya kenapa? Karena Instastory itu, akan hilang dalam 24 jam. Nah, sifat sementara, atau eformality itu, ternyata jitu nih, untuk melindungi cita diri mereka. Nah, kalau misalnya posting di feed itu, biasanya untuk foto-foto yang bagus, yang udah paling bagus, yang udah paling ciamik, gitu. Yang sifatnya, karena dia kan sifatnya bertahan selamanya, dan di situ ada komentar yang bisa dibaca sama orang lain. Kalau Instastory kan, masukin 24 jam, atau sebelum itu dia mau hapus, hapus. Nggak akan ada jejaknya lah. Nah, lalu, untuk semakin mempertahankan sitra diri, nggak heran nih, kalau mereka juga pakai fitur private di profilnya. Atau postingannya itu cuma bisa dilihat sama orang-orang tersebut aja. Mohon maaf ya mas, waktunya 3 menit lagi ya mas. Oh, iya. Nah, ini juga merupakan bentuk kesadaran bahwa kita berusaha nih, sebaik mungkin agar panggung depan kita punya nilai positif, bagi semua orang di media sosial. Terus, kedua, keberadaan aktor lain dalam panggung. Di sini followers kita itu nggak cuma penonton atau audiens. Mereka bisa berkomentar, atau ikut dalam foto tersebut, itu bisa mendukung, menvalidasi, atau justru merusak presentasi diri yang dibangun. Misalnya si pesepeda A sama si B, dari Jakarta ke puncak gitu. Lalu si B juga posting hal yang sama, saling nge-tag di akun Instagramnya. Itu akan menjadi penguat presentasi diri yang dibangun. Tapi kalau ada komentar negatif, atau cenderung jatuhkan, itu bisa merusak fondasi sitra yang bentuk. Lalu terakhir, pengemahaman hal layak. Sebenarnya, walaupun dalam interaksi tata-tata pungka, kita juga nggak bisa nih, sepenuhnya mengontrol penerimaan audiens atas pesan yang kita bangun. Apalagi dalam interaksi bermediasi teknologi. Di sini ternyata peran komunitas itu berpengaruh. Misalnya saya posting sepedaan, di tengah jalan di Senayan, pakai sepeda mahal, helm kinklong, segala macam, average speed-nya 50 km per jam. Nah, orang yang lihat kalau memang dia satu komunitas sama saya, mereka akan bilang hebat. Tapi orang-orang di luar komunitas saya, mereka cuma bilang gini, ini orang ngapain sih? Atau orang-orang dari Back to Work akan bilang gini, Mas, kita susah-susah mengapanyakan jalur sepeda, kok dirimu malah kebut-kebutan di jalan? Bikin citra negatif aja nih bagi kita. Jadi di sini sebenarnya komunitas yang terbentuk melalui tren yang berkembang itu dirasa mampu mendukung presentasi yang dibangun. Sedangkan presentasi diri yang dilakukan seringkali juga dimaknai negatif oleh masyarakat di luar komunitasnya. Jadi peran komunitas pada akhirnya nggak cuma jadi tempat ekspresi dan bertukar informasi, tapi juga membentuk korna perilaku, anggota yang seringkali membuat perbedaan, makna terjadi terhadap individu di luar komunitasnya. Oke, baik. Sekian paparan singkat dari penelitnya saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Dona ya. Terima kasih banyak ya, Mas Aga, untuk presentasinya sangat singkat dan padat ya. Dan Mas dan Mbak semua, kita bisa melihat ya bahwa ketika masa pandemi ini, meskipun ada pembatasan dari interaksi tetap muka bertemu, ternyata kebutuhan sebagai manusia ya, supaya kita tetap eksis, tetap diakui, itu akan tetap dibutuhkan ya dengan menggunakan teknologi yang tadi seperti sudah disampaikan di presentasinya Mas Aga yang sangat menarik ya. Ternyata ketika menggunakan foto, menunjukkan simbol-simbol, jadi bukan hanya, tadi ya Mas, bukan hanya secara ekonominya ternyata bisa beli sepeda mahal gitu ya, tetapi juga kekuatan fisik gitu ya, kekuatan fisik dan kehatannya dia gitu ya. Nah ini sangat menarik sekali berkaitan dengan bagaimana individu ini mau tetap menunjukkan gaya hidupnya dia kepada orang lain dan pastinya ada pengakuan dari komunitas. Nah ini menarik sekali dan pastinya presentasi dari Mas Ian juga ini akan tidak kalah menariknya. Kepada Mas Ian, saya persilakan untuk memulai CPT-nya Mas. Oke, makasih Mbak Dona. aku mulai share dulu ya. Ya Mas, silakan. Oke, sudah ya? Sudah Mas, sudah kelihatan. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Langsung saja ya. Tesis saya berjudul Kesenjangan Digital, Pengalaman dan Penerimaan Lansia Kristiani Terhadap Ritual Ibadah Daring di masa pandemi COVID-19. Pendahuluan, ini kita, saya studi ini menjelaskan bagaimana aktivitas keagamaan digital ya selama pandemi dan praktek-praktek ibadahnya apa perubahannya dari yang terinya offline menjadi terpaksa online. khususnya pada Lansia. Karena Lansia ini kan ketika dulu masa apa kita bilang aja pembatasan sosial distancing, PPKM, dan segala ternya itu adalah Lansia yang golongan masyarakat yang rentan ya. Sama seperti anak-anak. Jadi, hal itu pun juga terjadi di gereja. Walaupun gereja sebagian sudah hybrid kita bilang, tetapi Lansia tetap tidak boleh untuk melakukan gereja misal lah kalau bahasanya orang Katolik langsung secara offline di gereja. Nah, maka pandemi itu telah memaksa pemenuk agama untuk peribadah menggunakan media berbasis teknologi. Jadi, ini research question-nya. Oke. Saya menggunakan konsep digital divide. Nah, digital divide itu kalau bahasa Indonesia kan kesenjangan digital ya. Jadi, ada empat fase yaitu yang mempengaruhi digital divide itu motivasi, akses fisik, kemampuan digital yang termasuk adalah kehalian digital dan literasi digital. Dan tentu saya yang terakhir adalah fase penggunaan. Dan saya juga menggunakan digital religion, terus menggunakan ibadah sebagai bentuk komunikasi ritual. Sebagai bentuk ritual, maaf. Dan menurut Giraim sini, internet itu bisa berdampak dan mempengaruhi ritual. Nanti mungkin terlihat ketika saya membahas per narasumbernya ya. Oke, kerangka pemikiran, saya pikir ini saya juga menggunakan media richness teori ada. Dan dalam konteks ibadah, pemilihan media ini untuk beribadah menjadi penting karena masing-masing media memberikan pengalaman yang berbeda-beda. Misalnya menggunakan HP dan menggunakan layar besar. ini ditunjukkan oleh narasumber-narasumber saya. Metodologinya seperti ini. Mungkin yang perlu saya kasih tahu mengenai batasan usia lansia yang saya pakai adalah 55 tahun ke atas. Mungkin 55 tahun belum di... Mungkin sekarang bisa dibilang belum lansia ya. Tetapi menurut sumber-sumber yang referensi yang saya cari, 55 tahun itu orang-orang yang golongannya memerlukan adult learning. Jadi mungkin mereka harus belajar menggunakan internet ketika mereka sudah usianya di usia yang cukup lanjut. Berbeda dengan generasi Z lah ya. Dari lahir sudah mengenal dunia digital. Seperti itu. Wawancaranya apa? Narasumbernya ada di Stasi Santo Lorenzius di Parung Panjang Kabupaten Bogor. Memang masih banyak warga yang tua dan ada juga warga-warga baru. Informannya saya ada 6. Ada 5 perempuan dan 1 laki-laki. Dengan berat musia bisa dilihat. Hasil temuannya informan C, H, dan B itu tidak terlalu terkendala dalam hal sambungan internet karena memiliki sambungan wifi di masing-masing rumah. Informan lain mengalami masalah biaya terutama mengenai untuk bayar wifi atau paket data yang menurut mereka mahal atau bahkan untuk hanya memiliki sekedar memiliki gadget HP saja masih mengandalkan lungsuran. Sehingga mereka pun masih butuh bantuan dari keluarga baik dari penggunaan maupun dari kepemilikan gadget itu sendiri. Dan masalah fisiologis mengenai misalnya penglihatan mereka ada yang sudah berkurang, pendengaran sudah berkurang, seperti itu. jadi lanjut untuk pelaksanaannya sendiri banyak gereja itu mostly menggunakan YouTube ya. Ada beberapa link di Facebook atau di sosial media lain tapi biasanya nanti akan link balik ke YouTube. Nah di YouTube itu kan banyak kanal gereja dengan tayangan ibadah yang bisa ditonton secara langsung atau didelay. Para informan saya ini mereka menjadi lebih fleksibel karena bisa mengikuti ibadah berdasarkan prevensi waktu mereka sendiri. Misalnya mereka kalau pagi harus kerja karena mostly walaupun sudah berumur mereka kan harus tetap mengurus rumah tangga ya. Mungkin kalau pagi sibuk akhirnya mereka pindah ke waktu yang agak lebih bebas. Terus sempat informan mengakses dengan HP dengan Smart TV hampir semua informan mengaku persiapan mereka menjadi lebih sederhana hanya informan yang bisa seperti ke gereja. Ritual ibadah ritual itu kan konsepnya tradisional ya. Jadi ada pengulangan-pengulangan kalau kita mau ke gereja kita mandi kalau misalnya kita mandi pilih pakai hal itu juga terjadi di ritual ibadah dari cuman setiap orang berbeda-beda. dan ketika melakukan ibadah daring kalau untuk kita umat Kristiani kan ada istilah kolekte yang memberi uang persembahan. Kalau dulu zaman offline banyak yang datang tinggal ngasih uang keadaan kantongnya. Sekarang menggunakan QR Code. narasumber ini banyak yang hanya satu narasumber yang memahami menggunakan QR Code ketika ditampilkan di layar untuk memberi kolekte. sementara yang limanya tidak bisa sama sekali. Dan bahkan yang bisa itu pun perlu diajarin oleh anaknya. Terus bagian besar narasumber informan juga tidak mengerti fitur engagement misalnya memberi komentar live chat. Jadi mereka biasanya tidak memanfaatkan. Mereka hanya ditunjukkan oleh keluarganya ini link-nya atau dari WhatsApp grup dan mereka hanya tonton pasif saja. Jadi kalaupun tiba-tiba ada gangguan sinyal mereka cenderung akan ini kenapa ya? Kalau tidak menanya dan dapat solusi bisa mereka lanjut. Kalau tidak sudah mereka berhenti saja. Nah ini gambar-gambar kalau seperti saya bilang tadi kalau di YouTube layarnya itu akan menunjukkan seperti ini QR Code untuk persembahan dan ini salah satu informan saya Ibu Y inilah tampilan dia kalau sedang mengikuti ibadah ritual misal melalui HP bisa dilihat di belakangnya ada gantungan-gantungan kopi segala macam karena dia masih buka warung di rumahnya jadi seadanya saja sangat menyesuaikan dengan keadaan masing-masing informan nah ini bentuk live chatnya seperti oke oke kita akan kemudian mengenai hambatan dan penerimaan ritual ibadah ibadah daringnya sebagai misal informan merasa ibadah daring itu tidak sama dengan luring hanya dua yang memandang ibadah daring atau luring itu sama maknanya dan ibadah daring dan larangan ke gereja mempengaruhi identitas religi diri dan membentuk pandangan yang berbeda baik negatif dan positif betul banyak ada informan yang bilang sendiri ke saya kato dia merasa insecure lah bahasa ininya dibilang saya bukan katolik yang benar lagi kan ya karena saya bisa suka-sukanya mau kemana mau gereja siang mau gereja pagi atau malam sebisanya saya saja beda dengan kalau offline ada jam-jam 8 kita datang selesai jam 9 pulang dan ada informan yang bilang saya umat apa ke gereja juga gak pernah ke gereja walaupun nonton dia merasa dirinya tetap tidak berada di sebuah settingan misal atau kegiatan beribadah yang proper seperti itu sementara salah satu informan yang cenderung lebih menerima statementnya seperti kita perlu pengertian dalam kondisi COVID seperti ini ya ibadah harus disesuaikan seperti itu nah analisisnya jadi akses rangkat jaringan internet yang menunjang dapat memberi manfaat bagi masyarakat meski demikian kemampuan sosial ekonomi dan ketersenian jaringan menjadi penentu informan untuk bisa mengakses media berbasis teknologi ini betul sekali informan saya itu banyak hambatan dari seperti saya bilang tadi biaya paket biaya untuk membeli gadget gitu dan hal-hal seperti ini memang masih ada ya walaupun kesannya kayaknya tidak mungkin tetapi padahal lokasi saya ini di parung panjang hanya sekedar kalau naik kereta paling 40 menit dari Jakarta tetapi kalau kita lihat lagi masih ada hal-hal seperti ini orang yang terkena kesenjangan digital ini sementara untuk pelaksanaan ritualnya juga ibadah daring membawa informan mengkonsumsi dua media dua hal sekaligus yaitu ritual keagaman dan konsumsi media kalau ritual keagaman sudah jelas kalau konsumsi media dalam artian begini mereka itu bisa memilih ah saya mau nonton dari mana ya sekarang ya gitu jadi ada opsi kemudian persiapan informan sebelum ibadah merujuk pada ritual ibadah daring sebagai rangkaian tindakan mulai dari pengulangan kebiasaan hingga tindakan dan perilaku yang diformalkan terkait dengan nilai-nilai transdental ini seperti yang saya bilang tadi ada persiapan dia mandi dulu ada yang bahkan menyiapkan benda-benda apa benda-benda patung patung Yesus patung Maria hal-hal seperti itu dilakukan itu diulang-ulang terus sama mereka kemudian mayoritas merasa ibadah audiovisual live streaming itu tidak cukup atau tidak dalam kapasitas sebagai pengganti ibadah luring ini kaitannya dengan teori kekayaan media bahwa audiovisual itu kan berada pengungkapan tertinggi tetapi tampaknya tidak berhasil juga memberi para informan pengalaman komunikasi yang tinggi terus pandangan positif bahwa ritual ibadah daring juga tetap bermakna dapat dikaitkan dengan argumen bahwa Tuhan tidak dibatasi perjubahan fisik dan ibadah daring sama satralnya ya betul ada beberapa informan yang menganggap demikian ini tetapi masih cenderung minoritas ya yang dari informan saya hanya satu yang mengatakan hanya dua yang cenderung yang menganggap positif penerimaannya terhadap ritual ibadah daring kemudian ini ibadah menggunakan wifi atau layar besar cenderung lebih kusyuk ini informan yang menggunakan layar besar karena ukuran mungkin ukuran fontnya ukuran suara dan settingannya juga sangat berpengaruh ketika mereka duduk jauh dari layar itu membuat mereka bisa fokus lebih baik daripada mereka memegang HP begini terkendala fisiologis dengan mata dan pendengaran itu semua terlihat di sini misalnya informan B berbeda sendiri karena tetap tidak terasa kusyuk meski menggunakan wifi dan layar besar namun informan B memang menyatakan bahwa tidak mampu menerima komunis saat ibadah daring menjadi alasan mengapa ia kurang bisa menghayati ada nilai-nilai keagamaan yang gak bisa tetap digantikan oleh walaupun menggunakan layar besar nah kesimpulan dari beberapa informan yang saya wawancara ini keahlian digital mayoritas informan belum paripurna dan mayoritas informan merasa ibadah daring tidak bisa memberi kekusyukan atau kehangatan kepada informan meskipun berupa tayangan audiovisual mayoritas informan masih menganggap penyampaian pesan melalui media secara langsung atau offline atau tetap muka masih jauh lebih baik palingnya ini rekomendasi dari penelitian dari saya secara akademis mungkin penelitian-penelitian lain bisa mengangkat ritual ibadah daring bersifat asinkronus dengan penyuntingan dan kelompok masyarakat lain seperti anak-anak yang juga dibatasi mobilitasnya atau kelompok difabel secara praktis mungkin pentingnya kualitas tayangan ibadah ini untuk gereja sebagai penyelenggara dan pertimbangan opsi fisik jika kondisi juga sudah memungkinkan ibadah khusus lansia di gereja tentang menerapkan protokol kesehatan dan mungkin kunjungan rumah lansia ini mungkin yang agak agak updating pada dena kanan ini sudah kayaknya sudah melandai bahwa sekarang apa pertanyaannya apakah hybrid apa online ini masih tak dibutuhkan walaupun covid ini sudah mulai kita bilang bisa hilang ini mungkin bisa nanti teman-teman lain mau meneliti seperti itu karena di gereja saya pun masih menggunakan online walaupun sudah lansia boleh masuk saya kira itu saja mohon maaf kalau ada sedikit kata-kata yang kurang-kurang jelas silahkan nanti bisa kita gali bersama melalui tanya-jawab makasih Mbak Duna dan yang lain terima kasih Mas Ian untuk presentasinya tepat waktu ya Mas dan memang hasil penelitian Mas Ian ini boleh dikatakan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari karena pastinya seperti saya juga masih ada orang tua yang sudah termasuk lompok lansia dan memang perubahan aktivitas beribadah selama pandemi ini bukanlah hal yang mudah sebenarnya apalagi memerlukan skill ya kemampuan menggunakan gawai yang tadi sudah Mas Ian sampaikan gitu ya dan memang ada keterbatasan kondisi fisik yang fisiologis tadi ya baik itu mata untuk membaca teks kecil segala macam memang sempat menyulitkan jadi kalau dirasa kekusukan pasti berkurang ya pastinya juga terasa ya mungkin tidak hanya untuk kelompok usia lansia saja gitu tapi pada dasarnya memang ketika pemaknaan ritual ibadah daring ini ternyata menggeser ya Mas Ian ya apa yang dibawa apa kalau kita ibadahkan ingin dapat kenyamanan ada rasa senang gitu ya ternyata untuk kelompok usia lansia dari temuannya Mas Ian terjadi pergeseran ya Mas berkaitan dengan kekusukan dan sebelum dan sebelum kita bergeser ke sesi kedua ya berkaitan dengan apa namanya kesempatan kepada para penanggap saya ingin mencoba melihat adanya benang merah ya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Saga dan Mas Ian dimana ketika perubahan komunikasi terjadi dikarenakan kita perlu beradaptasi dengan situasi ya situasi berkaitan dengan informasi yang kita terima secara daring teknologi dan memang kemampuan untuk adaptasi teknologi ternyata tidak sama pada setiap orang baik itu pada kelompok-kelompok usia yang berbeda-beda maupun juga mungkin dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda baik tanpa ingin memperpanjang lagi untuk kesempatan pertama di sesi kedua ini saya persilakan kepada Prof Lusi silakan Prof mungkin Prof ingin share PPT atau tidak mungkin sebentar ya lagi ajan pula ini oh iya bisa didengar suara saya suara sudah terdengar Prof jelas oke waktu ya 5 menit aja sudah sedang ajan oh iya baik Prof silakan tapi saya akan share screen lah PPT dulu ya oh ada PPT-nya ya Prof boleh bisa dilihat masih belum Prof kalau di saya ya tidak dapat ya oh sekarang sudah sekarang sudah kelihatan Prof kelihatan ya sudah sudah kelihatan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh yang saya hormati kemimpinan sidang ya Mbak Dona dan semua panelis yang hadir pada sore hari ini dan yang mengundang saya khususnya dari Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Bu Heni salam khusus untuk Bu Heni dan juga kawan-kawan sesama dosen yang ada di program studi Ilmu Komunikasi S2 UI dan semua para peserta yang juga sudah hadir di ruangan Jum ini saya sedikit berbeda tadi kan pendekatan itu pendekatan daripada kualitatif kualitatif ya nah ini bahwa kajian-kajian komunikasi publik ini kan juga disorot juga dalam konteks komunikasi dan dalam hal ini adalah kualitatif nah penelitian yang kita lakukan ini kita di dalam kajian ini ada dua ya ada dua tahap kegiatan kita nih Mbak Dona ya kualitatif dan kualitatif kualitatif itulah menghasilkan sebuah model kebijakan komunikasi publik nah tapi untuk kegiatan kita saya hanya kepada pendekatifnya sampai sejauh mana yang dilakukan itu ya oke oke saya besarkan dulu dan saya sangat senang sekali ini kita saling melengkapi dengan sahabat-sahabat saya yang sudah presentasi sebelumnya tentang bagaimana komunikasi publik ini dari dua bidang tadi ya dari dari olahraga dan kemudian dalam situasi yang kedua dikaitkan dengan masalah keagamaan ya kita melihat kepada kebijakan komunikasi publik dalam menangani pandemi ini di Kabupaten Batubara tempatnya ini adalah di salah satu Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara ya oke apa yang bisa kita lihat di sini nah memang ya sama-sama kita menyadari situasi yang tidak mengenakan dengan adanya ini ya COVID-19 tadi ini kebijakan-kebijakan pemerintah juga berubah ya sejalan dengan waktu ya tapi tidak bisa kita jalan di tempat semuanya harus dilakukan nah ini upaya pemerintah melalui kebijakannya nampaknya belum mampu secara tuntas memecatkan masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini kejadian yang kemarin ya ini sedalam pasca ini sudah lebih nyaman lagi karena masuk kepada pelayanan ini saya dapat juga penelitian yang berikutnya ini adalah pelayanan komunikasi pabrik yang dilakukan yang saya seharusnya adalah Dinos Kesehatan tapi kita kemari dulu ya karena kita cerita bagaimana mengantisipasi tentang COVID-19 nanti dan semua permasalahan-permasalahan ini segini ya permasalahan-permasalahan ini akan menyorat perhatian semua bidang tidak terkuali siapapun baik mahasiswa S1, S2, S3 maupun para dosen nah ini juga apa yang terjadi di sini permasalahan yang kita coba ungkapkan bagaimana kebijakan apakah kebijakan komunikasi publik yang telah dilakukan oleh Pemkap Batubara ini telah sesuai dengan harapan publik di kabupaten ini sendiri yang kedua tantangan pemerintah kabupaten kota dalam penanganan COVID-19 ini bagaimana ininya apa yang bisa kita lihat dari permasalahan latar belakang yang ada nah di sini ada satu upaya pemerintah dari latar belakang yang ada sehingga munculnya permasalahan tadi pemerintah sudah berusaha menyembatani situasi yang tidak nyaman tadi dengan kerja-kerja yang berbasis dua arah ya baik yang online maupun yang offline itu yang dilakukan begitu juga sinergitas dari pemerintah pusat bagaimana pusat sangat hati-hati sekali dengan persoalan masalah COVID-19 masalah COVID-19 bagaimana agar menghindari terjadinya ketidakenakan atau disarmonisasi dalam sebuah kebijakan memang kita memperhatikan adanya overlapping dalam kebijakan antara pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah ya Bapak Ibu ya kita melihat itu jadi kemudian kewenangan ini juga akhirnya tunggu-menunggu kewenangan dalam membuat kebijakan menjadi monopoli pemerintahan pusat walaupun sebagainya pemerintah daerah adalah ujung tombak dalam kegiatan penanganan COVID itu sendiri sehingga muncullah permasalahan ini nah sekarang bagaimana penyelesaian yang akan yang saya lakukan saya menggunakan satu kegiatan ini ada dua sebenarnya kegiatan ini pertama dengan kuantitatif yang kedua adalah pendalaman penguatan-penguatan itu secara kualitatif tapi ada beberapa tahap tapi tahapan yang pertama kegiatan saya di lapangan itu penelitian secara kuantitatif nah tujuannya untuk apa di dalam metode ini menemukan permasalahan yang akan memberikan pemahaman baru bagi pemerintahan Kabupaten Batubara sebagai opsi untuk menyelesaikan masalah terutama hubungan kerja antara atasan dengan bawahan di dalam ini lingkaran daripada Kabupaten Batubara itu sendiri itu dia kemudian bagaimana akses pelayanan itu bisa dilakukan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Batubara dimana Kabupaten Batubara ini terdiri dari 12 kecamatan dimana jumlah penduduknya ada sebanyak 410.678 jiwa dari 12 kecamatan dimana purata tingkat perekonomian itu menengah ke bawah karena sebagian besar wilayah itu adalah nelayan kemudian adalah kebun hanya basis yang di Kabupaten Kota sedikit hanya sepertiga sebetulnya ada berada di kebun dan di pikiran pantai nanti saya sedikit ada videonya tentang Tanjung Tiram saya hanya mengambil 100 100 responden dengan menggunakan rumus Tarayamane dengan presisi 10% dengan 100 orang penarikan sampelnya dengan professional certified random sampling cukup sederhana kemudian kepada siapa aja teknik pengumpulan data pengumpulan teknik pengumpulan data saya gunakan dua penyebaran kuasa net dan melakukan kegiatan kurung-kurung diskusi untuk memperkuat bagaimana apa yang dilakukan oleh OPD perangkat kecamatan dan pelurahan Pumas Kabupaten Latubara Kepala Rumah Sakit Satgas COVID-19 Perwakilan Media dan juga yang tidak terlepas diantaranya juga adalah perwakilan daripada toko-toko masyarakat ini agak kontak-kontak punya saya tapi suara saya bisa didengar ya Bapak Ibu Ibu Dona bisa ya bisa Prof jelas nggak dapat ini konsep pemikiran ini gimana ya bisa jadi gini bagaimana Prof kalau saya bisa lihat gambar konsep pemikirannya ya kelihatan oke syukur kalau itu nggak ada masalah kalau memang bisa dilihat inilah konsep pemikiran yang kita lakukan yang saya lakukan dengan anggota tim saya bagaimana pandemi COVID-19 itu sebagai persoalan utama di dalam masalah yang akan diselesaikan terhadap kebijakan dan akhirnya akan menghasilkan sebuah model komunikasi dalam penanganan pandemi COVID-19 ini saat ini di tahap kedua yang sedangkan dilakukan ya Bapak Ibu ya oke nah hasil penelitian nah hasil penelitian ternyata kepuasan daripada kebijakan komunikasi publik di Pemkap Patubara itu cukup tinggi ya kenapa dikatakan karena tidak terlepas tadi sudah dikatakan saya sepakat dengan penadar yang pertama dan kedua permainan daripada media ya media masa media ya salah satunya adalah aktifnya sudah semuanya itu menggunakan media WhatsApp yang ada di masing-masing genggaman tangan kita selama ini kan tidak seperti itu apalagi masyarakat yang sudah masuk ke pinggiran WhatsApp group itu tidak terlalu menjadi suatu kebutuhan yang utama untuk wilayah kita di sini mereka lebih bermain kepada komunikasi tetap muka ataupun komunikasi kelompok tapi ini menjadi sesuatu yang menjadi apa kepuasan masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi apa dalam pelayanan di Pemkap dan di maupun di rumah sakit ataupun kegiatan-kegiatan lainnya nah kemudian apalagi tantangan yang dihadapi Pemkap Batubara dalam penanganan COVID nah benar luasnya wilayah kebupatan Batubara ya sampai ke pelosok daerah yang sebagian besar itu adalah di adalah perairan laut lepas ya kemudian kalau kita mencapai satu desa itu seperti desa bandar itu bandar ujung itu harus melalui naik sampan ke sana jadi bisa dibayangkan sinyal-sinyal itu kan gak bisa sampai ya Abud Dona ya Bapak Ibu itu menjadi satu hambatan dalam pelaksanaan komunikasi pabrik tapi begitu pun dengan adanya WhatsApp ya WhatsApp yang mereka harus datang juga ke depan ke arah yang lebih tinggi lagi bisa mendapatkan sinyal tetap komunikasi itu bisa dibangun walaupun itu merupakan satu hambatan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri itu dia nah kemudian yang ketiga model komunikasi yang coba kami melihat ke dalamnya itu si Wesley dan McLean dengan penekatan pada proses umpan balik umpan balik itulah yang ya walaupun itu sedang kita lihat lagi secara lebih mendalam melalui kualitatif itulah yang sedang berjalan saat ini ya bagaimana bagaimana pelaksanaannya dimana penekanan pada proses umpan balik yang diterima secara personal itu tadi secara personalnya karena tidak semuanya mempunyai gawe yang betul maksimal dalam menerima pesan melalui website sehingga disini dikatakan optimalisasi website dan media sosial temkap batu barang khususnya Facebook hanya dimanfaatkan sebagai sarana informasi Facebook orang-orang senang Facebook ya Bapak Ibu beda dengan tadi Pak Ian maupun Pak ini ya masalah awal raga yang sudah disampaikan tadi khususnya Facebook yang menjadi satu tautan sebagai sarana penyebaran informasi dengan menyalin link dari sumber-sumber yang valid dan bisa dipercaya kebenaran informasi bahkan Pak Bufatinya itu sangat aktif ada dia mempunyai Facebook Instagram maupun Whatsapp untuk mencapai apa dia ya para pejabat-pejabat turunan yang sampai ke bawah bahkan Kominfo sendiri di Batu Barang memiliki empat media sosial yang dimanfaatkan untuk menyebarkan beragam informasi secara keseluruhan singkatnya komunikasi publik aduh cuman ini ya komunikasi publik ini menjadi suatu hal yang cukup efektif dilakukan di dalam kegiatan kemasyarakatan bahkan bisa dilihat bersama di sini bahwa arah kebijakan optimalisasi strategi pelaksanaan rencana rencana aksi dan rekomendasi lanjutan ini merupakan rancangan tahapan-tahapan dari pekerjaan yang sedang berlanjut akan kita laksanakan dengan Pemkap Batu Barak itu sendiri jadi nah ini ada sedikit satu yang menarik tentang ini ya sepanduk yang diletakkan di setiap puskesmas dan ini memudahkan daripada pihak pemerintah dalam melaksanakan melancarkan komunikasi publiknya ini jargonnya lumayan menarik ini Bapak Ibu ya Presiden nah setelah saya disuntik vaksin saya minta di daerah orang yang pertama di vaksin itu adalah Bu Berdu jadi gak banyak kali cakap sekarang Pak di daerah kalau gak dibilang orang Batu Barak itu Batu Bawa itu bilang bonga banyak kali bonganya membohong jadi dengan aksi nyata seperti ini dia lebih tegas jadi kenapa sepanduk yang lebih ini lebih akurat karena itu tadi bisa menyapa masyarakat secara lebih luas lagi dibandingkan dengan media yang lainnya jaringan yang tidak maksimal didapatkan lanjutkan dengan saya menjadi orang pertama yang dipaksin COVID kemudian dapat dikatakan dan saya minta Bupati bla 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 ini gambar gubernur kita Edi Ramayadi dan ini Bupati Batu Barak dan dia bilang setelah saya disuntik vaksin COVID sinopak dulu kan ditakuti juga sinopak katanya begini begitu betul ya Bapak Ibu dia dengan sinopak sebagai orang pertama di Kabupaten Batu Barak selanjutnya saya minta kalimat yang terakhir ini sangat menjual sekali minta seluruh ini ya dan masyarakat Kabupaten Batu Barak untuk bersedia juga dipaksin ini ini menjual ini menjual Pak gak banyak gak bisa banyak disana cakap karena itu tadi lebih takaripan lokalnya tinggi Bapak Ibu nah ini satu juga karipan lokal itu akan mempengaruhi cara pandang masyarakat gak mau laku kami di lautnya gak pikirnya kami kemana-mana disini-sini aja kami main-main untuk apa kami vaksin dia lupa bahwa vaksin itu ada di mana-mana itu dia ini ada sedikit tapi gak bisa diputar nih kayaknya video tentang Batu Barak bisa kelihatan lebih banyak lautnya Pak tidak ada suaranya perkampungan semua di belakang saya itu Revolusi maaf memang gak ada suara ya Prof videonya videonya memang gak ada suara latar atau suaranya ada suaranya tapi gak kedengeran di sana ya gak kedengeran Prof gak kedengeran ya Bu ya masih belum masih belum kedengeran Prof belum masih belum kedengeran kalau suara Prof Lusi kedengeran maksudnya yang suara videonya ya oke lah nanti saya kirim aja lah ya secara apa aja ya ke whatsapp ya ke WA Bu Henry iya Mbak Henry oke saya rasa itu yang bisa saya paparkan untuk kesempatan ini mudah-mudahan bisa menjadi satu bahan diskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof Lusi tapi waktunya masih ada nih 6 menit lagi ada 6 menit lagi ya iya mungkin Prof masih ada tambahan oke kenal apa saya ini layar saya goyang saya pun juga gak tahu tapi saya senang suara saya kedengaran di sana ya udara pun tiba-tiba ada bentung lagi disini oke tambahan saya di dalam kegiatan yang kita lakukan disini ada pun saran-saranan yang kita dapatkan di dalam kegiatan ini bahwa harus ada kerjasama harus ada kerjasama dari pemerintahan Pemkap Datubara sampai kepada turunannya ke bawah seperti kepada kepala desa untuk menggiatkan tentang apa yang harus dilakukan dalam penanganan COVID-19 ini itu yang pertama kemudian yang kedua tokoh-tokoh masyarakat itu juga digandeng itu dapatan kita ya tokoh-tokoh masyarakat juga ikut digandeng untuk menjembatani kesalahpahaman masalah pemikiran ya karena sebagian besar masyarakat disini yang namanya nelayan itu Bapak Ibu mereka itu ya untuk sekolah itu tak perlu kali kojo tak kojo sebu matus bagus tak usah kojo 1.500 juga saya dapatkan nah jadi dengan ke laut pasti dapat ikan kalau tak ke laut tak dapat ikan jadi untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi ini juga menjadi satu satu masukan buat kami peneliti di lapangan bagaimana mencerdaskan anak-anak pantai tadi itu jadi jadi sosialisasi ini dan edukasi ini berkelanjutan bahkan saya di 2022 ini mengajukan satu tadi kan bisa dilihat dari sipi saya itu komunikasi informasi dan edukasi pembinaan kepada masyarakat lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan bergantung dengan UMKM yang ada di sana karena banyak juga produk-produk yang bisa dihasilkan di sana itu dia jadi tidak ada halangan bahasa bahasa saya COVID dan tidak COVID masyarakat pantai itu masyarakatnya ya bukan temkapnya ya Bapak Ibu dia gak peduli gak ada yang pakai masker kenapa itu tadi karena dia beranggapan kami kan tidak pergi kemana-mana kami kan gak ada keluar dari lingkungan kami kami hanya berhadapan dengan laut berhadapan dengan kubun kami hanya sekali-sekali kami ke kota jadi asumsi itulah tetapnya kami sehat tapi tetap digalakkan oleh Pak Bupati dengan tadi itu saya dipaksin semua harus vaksin nah terakhir ini berbondong-bondong karena harus ke kota itu sudah satu digiatkan melalui pelayanan kesehatan dilakukan kegiatan-kegiatan simulasi-simulasi maupun penyuluhan dari toko-toko adat maupun toko-toko dari pemerintahan setempat saya rasa itu Bu terima kasih baik terima kasih banyak Prof Lusi untuk insight-nya karena memang pada kaitannya dengan perubahan perilaku komunikasi yang menjadi dasar adalah latar belakang budaya tetap harus diperhatikan Prof Lusi karena dasarnya setiap individu itu akan merespon perubahan situasi berkaitan sama latar belakang dari mereka masing-masing jadi kalau saya bisa ambil intisari dari paparan Prof Lusi adalah ketika ada upaya merespon perubahan perilaku komunikasi masyarakat melalui bagaimana pemerintah mencoba melihat komunikasi publik yang mana yang memang sesuai kebutuhan dan bisa memberikan kepuasan masyarakat dan tadi dari hasil penelitian yang Prof Lusi sampaikan ternyata ketika pendekatannya masih menggunakan media offline seperti Spanduk Prof Yata bisa lebih dekat dan ketika pemerintah lokal berusaha untuk membantu masyarakat mendapatkan akses teknologi optimalisasi dengan menggunakan WhatsApp itu juga menjadi sangat penting untuk menjalin komunikasi jadi intinya memang kerjasama dari semua stakeholder menjadi sangat terima kasih Prof Lusi untuk paparannya sebelum saya masuk ke paparan dari Mbak Titut saya mau mengajak Mbak dan Mas peserta seminar untuk bersiap-siap nanti memasuki sesi ketiga setelah sesi kedua selesai silakan untuk menuliskan pertanyaan saran atau mungkin ada komentar gitu ya di bagian Q&A yang nanti akan dibacakan pertanyaannya di sesi ketiga ketika kita berdiskusi atau mungkin jika nanti ada yang mau langsung bertanya juga dipersilahkan itu untuk siap-siap ya Mbak dan Mas ya para peserta seminar baik selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Titut untuk share materinya Mbak mungkin ada PPT sejujurnya ada ada sebentar ya lagi buat karena tadi agak terintimidasi proflusi buat PPT itu saya enggak ada PPT jadi kalau enggak ada PPT juga enggak apa-apa ada akhirnya saya agak error Tunggu Anda saya kecewa kalau misalnya di layar saya gruk-gruk-gruk-gruk gitu tapi sejujurnya bisa dilihat maksimal ya Mbak Dona saya senang lah kalau bisa ditangkap di layar bisa jadi bisa jelas semuanya dan keren jadi ini seadanya tapi nanti mungkin akan lebih ke narasi ya silahkan Mbak untuk presentasi ya sebentar apakah sudah bisa dilihat sudah 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 kelihatan sudah kelihatan Mbak silahkan Mbak iya ini tanggapan saya untuk dua naskah yang saya baca dari Mas Aga dan Mas Ian sebelumnya mau mengapresiasi penelitiannya bagus datanya tebal dan cuma mau alert aja ya atau disclaimer bahwa saya merasa bukan tempat saya untuk mengkritik jadi mungkin yang akan saya lakukan adalah untuk mengajak Mas Aga dan Mas Ian juga yang hadir disini untuk melihat beberapa cerlah yang bisa dibahas lebih jauh jika apa mungkin untuk mendorong penelitian selanjutnya mengembangkan dua penelitian yang sebenarnya menurut saya sudah menarik dan baik jadi yang pertama adalah naskahnya Mas Aga dulu ya Mas tolong dikoreksi kalau saya salah tapi ini adalah hasil bacaan saya topiknya Mas Aga itu adalah bagaimana seseorang itu membangun representasi dirinya dikaitkan dengan kegiatan bersepeda di masa pandemi yang awalnya itu mungkin hanya untuk mengisi kejenuhan ya selama harus PPKM di rumah tetapi pada akhirnya aktivitas ini mendorong bangunan representasi diri yang dilakukan oleh para pesepeda itu di sosial medianya sehingga saya bisa paham kalau Mas Aga itu membangun argumennya mulai dari komunitas dan minat karena kalau saya lihat Mas Aga itu melihat representasi itu gak pernah lepas dalam konteks ini ya tidak lepas dari keberadaan dia dalam komunitas dalam hal ini komunitas bersepeda sehingga ada rasa ekspresi ingin berekspresi dalam bentuk representasi diri menggunakan sosial media yang punya fitur ekosistem sensenya sendiri dan juga apa namanya arsitektur ya karena tadi Mas Aga karena dalam tulisannya Mas Aga itu juga menyebut tentang adanya algoritma algoritma dari sosial media itu sendiri nah jadi kalau untuk saya ini dulu nih yang yang ingin mungkin ini ya yang hasil bacaan saya Mas Aga itu menggunakan dramaturgi ini udah lama ya Mas tahunnya ketika diinisiasi tahun 1959 juga teori yang lain yang digunakan itu tentang taksonomi representasi itu dari Jones & Pittman itu di inisiasi di tahun 1982 nah ada beberapa masukan atau tanggapan ya Mas kalau ini hasilnya Mas Aga gitu ya yang saya lihat ketika datanya Mas Aga juga menunjukkan adanya kompetensi kompetensi ini kalau gak salah di datanya Mas Aga itu kan dibahas dari bagaimana dia mampu membeli sepeda dengan harga yang mahal lalu seberapa kilometer dia bisa bersepeda setiap hari dan itu semua dipasang di panggung depan aktor lewat Instagramnya gitu ya menarik gitu teori-teori ini sayangnya kalau menurut saya Mas Aga kurang memberikan konteks atau bukan kurang ya tapi mungkin perlu meletakkan teori dramaturgi dan teori taksonomi ini dalam konteks digital dalam ekosistem digital karena sayang ketika datanya itu bagus ya dalam arti Mas Aga dalam temuannya itu menggarisbawahi adanya ingratiasi dan promosi diri nah dalam penelitian bukan O'Reilly itu pernah bilang gitu dalam tulisannya dia bilang bahwa ketika orang ada dalam ekosistem digital ada sense-sense yang bertukar tempat ada praktik-praktik yang bertukar tempat dan itu semua bukan menghilang tapi lebih ke bertukar tempat misalnya kalau dari misalnya menonton mata watching itu bisa ke perasa kalau kita lagi melihat mukbang tapi ini dalam konteks panca indera tetapi sebenarnya kalau ditarik lebih jauh ada data yang Mas Aga sebutin bahwa ada kompetensi bicara soal harga sepeda bicara soal berapa kilometer lalu dia ada dimana gitu ya these people flexing sebenarnya kan flexing maksudnya itu dia apa ya backdoor intimidating sebenarnya dia menyombongkan diri gitu nah hal yang serupa itu ada di penelitian tentang representasi yang ada di tahun 1999 sama tahun 2018 yang pertama itu tentang self representation di blog homepage yang itu yang pertama yang kedua itu bagaimana perempuan merepresentasikan dirinya itu lewat jokes dan ternyata representasi representasi ini itu mengintimidasi mengintimidasi orang yang nonton orang yang lihat gitu ya dan saya pikir data ini masuk ke dalam bagian intimidasi dan juga bukan cuman promosi diri tapi further than that to a very great extend kalau dari datanya masaga sebenarnya postingan postingan ini mengintimidasi ini berkaitan dengan bahwa ada peran aktor lain di tautan dan komentar jadi sebenarnya walaupun dalam dalam teorinya Jones and Pittman ketika bilang intimidasi ini lebih kayak kalau di offline ya itu petentang-petenteng bawa senapan menimbulkan rasa takut misalnya centeng-petawi atau John Kay itu offline tapi O'Reilly itu bilang bahwa ada yang shifting ada yang bertukar tempat rasa dan representasi itu bertukar tempat jadi ketika buat saya mungkin perlu di buat saya data ini menunjukkan temuannya Mas Saga gitu ya sebenarnya extending penemuannya Mas Saga itu extending teorinya Jones and Pitt Pittman dalam konteks bagaimana temuan atau taksonomi taksonominya Jones and Pittman ini dalam konteks offline your research pendidikannya Mas Saga extending teori ini bahwa bentuk intimidasi dan juga permohonan ada juga permohonan data permohonan itu juga ada bahwa intimidasi ini bisa terjadi dalam bentuk lain bertukar tempat ekspresinya gitu ya ketika dia ada di ranah digital gitu ya dan responnya orang mungkin bukan takut gitu bukan takut ketika kalau di offline kan takut ya mungkin jadi segan bisa jadi juga digital jadi segan tetapi yang saya temukan gitu ya ketika saya baca ada tema Saga orang itu jadi ill-filled karena jadi intimidasi ini gak selalu dampaknya itu takut atau segan gitu ya ini yang O'Reilly sebut bahwa digital engage is in the equivalent of many things switching atau replacing place replacing position gitu replacing the sense jadi menarik sekali temuannya Mas Saga ini yang menurut saya extending baik penelitiannya orang baik penelitiannya government maupun fitment ya termasuk ketika ada orang yang apa ya promosi bahwa dia tuh bisa loh motretin dia jualan loh gitu walaupun memang permohonan itu kemasannya beda ya kemasannya beda dengan dunia offline tapi buat saya melihat datanya Mas Saga sebenarnya itu permohonan gitu the good things apa yang menurut saya it's very excellent from your research adalah bahwa temuan ini berhasil memperluas atau narik yang makna ini adalah salah satu tujuan atau capaian pembelajaran di tingkat pasca sarjana gak cuman mereplikasi teori bukan temuannya itu bukan pola-pola pattern tetapi lebih extending advancing teori asal yang dipakai gitu dan Mas Saga cukup sukses melakukan hal itu sebenarnya dan itu yang pertama yang kedua dari pemahaman kalayak tentang anggota komunitas tentang peran aktor lain data-data dalam yang ada dalam subbagian peran aktor lain dan tentang terkait tautan komentar baik itu di posting ataupun di DM ya sebenarnya agak ini yang saya katakan extending temuannya government bahwa panggung yang merepresentasikan seseorang di ranah digital itu sebenarnya adalah hasil kolaborasi jadi bukan hanya kita yang membuat representasi tetapi ternyata kita bisa mengkurasi representasi kita menjadi lebih baik karena ada DM ada komentar ada sinisan ada cibiran ada pujian gitu ya dari follower kita buat saya ini sangat bagus bahwa representasi kita bahwa panggung depan panggung belakang itu tetap klaimnya yang menarik adalah klaimnya punya kita representasinya representasi kita tapi karena ekosistem dan fitur dari Instagram ini memungkinkan untuk adanya kurasi memperbaiki atau mengedit dan yang lain-lain sehingga pada akhirnya yang namanya representasi tadi panggung depannya itu ya sebenarnya bukan cuman usaha si individu semata tetapi apa ya hasil kolaborasi bersama mau itu haters mau itu lovers mau itu admirer gitu ya mereka berkontribusi terhadap panggung depan seseorang di sosial media kurang lebih itu ya mas on top of everything buat saya penelitian ini baik sekali bagus sekali karena tadi ya extending teori-teori yang digunakan oleh mas Aga yang mas Aga pilih gitu sekian bagian yang mas Aga sekarang apa namanya naskah kedua ya naskah kedua ini saya baca dari mas Hasian ini agak terburu-buru maaf ya mas tapi saya akan maksudnya presentasinya saya buat terburu-buru tapi semoga gak salah takutnya salah copy-paste nah dalam konteks penelitiannya mas Ian correct me if I'm wrong fokusnya adalah tentang ritual agama di era digital pada masa pandemi yang mau tidak mau gak bisa dihindarkan tapi fokusnya mas Ian adalah pada lansia sehingga kenapa mas Ian itu menggunakan salah satu konsepnya selain ritual digital itu juga digital divide nah mungkin bukan cuman sosial media ya tetapi lebih ke platform digital kayaknya saya gak salah nih kalau sosial media itu kan jejaringnya tetapi ini lebih ke tadi ada walaupun ada konfergensinya tetapi pada akhirnya itu dialirkannya ke YouTube nah again gitu ya lagi-lagi apa namanya mas Ian dalam penelitiannya mas Ian itu meng highlight features ekosistem practice dan konteks nah ini adalah data yang buat saya menarik gitu ya Van Dyke fokusnya karena mas Ian pakainya Van Dyke ya kalau gak salah Van Dyke itu hanya fokus pada bahwa lansia itu salah satu digital divide salah satu apa ya kelompok yang mengalami digital divide karena usianya tapi Van Dyke sama sekali tidak membicarakan tentang konteks bagaimana sebenarnya ada proses domestifikasi teknologi dalam hal ini ya dalam konteks yang mas Ian karena datanya mas Ian itu bilang bahwa ditolongin sama anak lalu harus mau gak mau belajar WhatsApp karena harus berkomunikasi dengan suami lalu ada juga apa ya namanya dipaksa sama anak-anaknya which is itu semua terjadi dalam konteks domestik rumah tangga yang pada akhirnya membuat burden digital divide pada lansia ini agak meringan dan itu ada ditemuannya mas Ian mama harus bisa itu kan domestikasi dalam arti agak beda sense of pemicunya untuk lansia ini bisa agak beda kalau yang nyuruh tetangga sama yang nyuruh anaknya dalam hal ini saya menemukan bahwa datanya mas Ian konsisten para lansia ini pada akhirnya mau walaupun banyak yang dimarahin sama anak-anaknya udah diingat udah dipasangin lupa lagi udah dipasangin lupa lagi tapi gak ada sakit hati karena ada proses domestikasi di situ yang meminta yang ngajarin yang marahin yang mengkritik itu adalah anggota keluarga dalam konteks rumah tangga sehingga ini yang tidak pernah dibahas di konsep digital divide-nya Van Dyke itu yang pertama yang kedua juga gak pernah dibahas dalam konsep bridging the divide misalnya oleh Warschau atau oleh scholars yang lain bahwa untuk komunitas tertentu konsep domestifikasi teknologi ini menjadi konteks kondisi konteks yang powerful untuk bridging the gap saya jadi ingat kenapa pemerintah Korea itu program-program bridging the gap-nya itu bukan dari pemerintah ke masyarakat tetapi dari pemerintah ke rumah tangga agak berbeda dengan konteks kebijakan digital divide di Indonesia gitu ya yang program digital divide untuk bridging the gap-nya itu langsung dari pemerintah dibuatin prasarana ke masyarakat dan hasilnya sedikit mengecewakan tapi ketika saya melihat hasil dari temuannya mas Ian gitu ya saya bisa paham kenapa kebijakannya pemerintah Korea itu yang disasar adalah keluarga nah walaupun data ini menarik sekali karena agak temuan sampingan dari temuannya mas Ian gitu ya which is great karena ini juga sebenarnya secara tidak terduga punya kemampuan untuk memperluas memperpanjang teori digital divide yang mas Ian pakai atau bisa juga digunakan untuk mengkritik bahwa yang namanya digital divide itu seolah-olah fixed kalau sudah usia itu kan tidak bisa dibenerin tetapi tidak dalam konteks domestik ternyata itu bisa dan cukup ampuh berarti itu maaf waktunya tiga menit lagi ya mbak iya oke nah ini adalah beberapa Silverstone and Hears itu adalah scholars pertama yang membahas tentang digital domestifikasi teknologi ini nah lalu yang kedua konvergensi bagaimana ternyata konvergensi apa tadi ya dari Facebook ke Youtube gitu ya itu menunjukkan bahwa sebenarnya secara tidak langsung lansia-lansia juga tidak digital divide amat dia punya akun Facebook loh gitu ya which is keren banget gitu ya dan to a very great extent mereka mengalami ini tapi tidak disadari karena belum ada kebutuhan ritual jadi sebenarnya ritual digital hasil temuannya mas Ian itu sebenarnya menguak ceruk lain yang belum pernah diteliti bahwa sebenarnya sebelum ada kesadaran bahwa saya harus tetap berhubungan dengan yang maha kuasa lewat apa ya Misa dan yang lain-lain mereka sebenarnya sudah menggunakan walaupun tidak ada keharusan jadi konvergensi ini membuat kesempatan yang sebenarnya bisa extending juga definisi digital divide sebenarnya bukan cuma kualitas tetapi apakah bisa apakah punya dan ternyata iya jadi kalau untuk saya dua temuan dua penitian ini baik mas Ian dan mas Saga itu bagus dan ekselen dalam kapasitas mas-mas ada dalam konteks studi pasca sarjana yang hasil penelitiannya itu memang required dari capaian pembelajarannya mengeksten mengkritik teori yang digunakan terima kasih Mbak Dona dan terima kasih Mas Ian dan Mas Saga untuk penelitian yang keren terima kasih terima kasih Mbak Titut untuk tanggapannya yang sangat memberikan insight karena ini berkaitan dengan kedepannya nanti Mbak dan Mas yang hadir seminar juga yang mungkin menonton di Youtube bisa melihat bahwa ternyata ada topik baru yang bisa dikembangkan dari penelitiannya Mas Saga dan Mas Ian berkaitan dengan perubahan dari perilaku komunikasi dan ketika melihat penelitian Mas Saga dan Mas Ian tadi juga yang saya garis bawahnya adalah oh ternyata perlu memperhatikan yang namanya ekosistem digitalnya juga sehingga nanti semua kompleksitas dari kajiannya jadi lebih lengkap dan lebih menarik nantinya pastinya untuk penggalian pengembangan teori dan konsepnya sebelum kita bergeser ke sesi ketiga Mbak dan Mas semuanya mungkin saya boleh mohon tanggapan dari Mas Saga dan Mas Ian atas tanggapan dari Prof Lusi dan dari Mbak Titut silahkan mungkin dimulai dari Mas Saga terlebih dahulu silahkan Mas oke baik terima kasih atas kesempatannya dari Prof Lusi ini benar-benar ini ya apa namanya ada ada celah-celah baru yang istilahnya ternyata ternyata memang banyak lagi yang bisa dikulik apalagi di daerah-daerah kita kan selama kuliah juga melihatnya mungkin di Jakarta doang atau di kota-kota besar sedangkan penelitian-penelitian di daerah-daerah juga saya belum begitu melihat banyak sih mungkin karena domisali saya karya yang disini dan dari Mbak Titut itu udah berterima kasih banget Mbak Mbak Titut itu membuka apa ya membuka hal-hal yang saya tidak belum sadari juga istilahnya waktu bimbingan kebetulan apa namanya sudah masa pandemi jadi bimbingan itu harus online terus sudah sedang online jadi untuk bertukar pikiran juga agak sulit sama teman-teman nah disini ada perspektif baru lagi yang ternyata oh ternyata data saya masih bisa dikembangin lagi loh gitu gitu sih Mbak terima kasih banget sebenarnya masih ada lagi Mas Saga cukup Mbak masih masih ini masih apa ya masih tereng tereng-eng-eng kata-katanya Mbak Titut iya karena memang insight-nya sangat bagus sekali ya terima kasih Mas Saga selanjutnya silahkan Mas Ian iya makasih Mbak Duna ya untuk tadi peparannya Prof. Lusi memberi ini saya apa insight baru sih buat saya mungkin agak mirip dengan penelitian saya bahwa kalau Prof. Lusi melihat kelompok nelayan yang memiliki karakter cara berpikir yang sangat berbeda dengan kalau kita bisa bilang orang-orang darat ya karena mereka merasa kalau di laut itu impenetrable terhadap virus kalau dilihat dari penelitian saya objeknya orang-orang tua kan itu kayak golongan khusus golongan berbeda di sebuah setting masyarakat yang secara umum sebenarnya yang namanya masyarakat satu jenis jadi keadaan tertentu atau situasi tertentu anggapannya kan berlaku juga untuk semuanya tapi ternyata tidak kalau profilusi mengenai vaksinasi dan bagaimana komunikasi publiknya kalau saya mengenai bagaimana orang lansia itu beribadah ketika dipaksa harus beribadah secara online mungkin asumsinya mungkin tidak tidak bisa asumsi mungkin kita melihatnya bahwa itu segala usia atau segala golongan akan melihat yaudah kita ibadah online saja ternyata untuk kalangan lansia memberikan pandangan yang berbeda ya walaupun mungkin bisa sudah diprediksi akan pasti ada kesulitan karena yang namanya orang tua meminjam tadi omongannya Mbak Tito mengenai domestifikasi bahwa banyak lansia-lansia ini kan tinggal di usia mereka sekarang tinggal bersama anggota keluarga yang lebih muda jadi bisa terlihat ada irisan baru bahwa mereka lansia ini walaupun tinggal bersama kita tetap mereka berbeda cara menanggapi teknologi menanggapi situasi komunikasi beribadah melalui gadget atau melalui apa melalui internet nah saya kira sih itu aja Pak Dona terima kasih baik Mas Ian terima kasih banyak sekarang kita beralih ke sesi ketiga ya untuk sesi tanya-jawab atau diskusi mungkin Mbak dan Mas peserta ada yang mau langsung bertanya kepada dua pemateri dan dua penangga sambil saya mau lihat dulu apakah sudah ada pertanyaan atau komentar ya di Q&A silahkan Mbak dan Mas yang mau bertanya dari peserta mohon maaf panitia apakah sudah mohon maaf mungkin saya tidak terlalu bisa melihat ya karena saya kurang familiar dengan format zoom yang seperti ini apakah sudah ada yang dari peserta yang di zoom mungkin ada yang sudah rise hand dan untuk yang Q&A ini saya belum bisa lihat karena katanya harus dibukakan oleh hostnya boleh saya mohon bantuan panitia mungkin Mas Arief atau mungkin Mbak Henry bisa bantu sebentar Mbak untuk Q&A saya koordinasi dengan Mas Arief mungkin bisa ada yang langsung rise hand dari peserta dulu ya silahkan Mbak dan Mas yang peserta nih yang ada di zoom yang hadir di zoom yang mau bertanya langsung kepada dua materi dan dua penanggap sepertinya masih belum ada yang rise hand ya sambil menunggu mohon izin ya Mbak Mbak Titut Prof Lusi Mas Aga dan Mas Ian saya tadi ada pertanyaan yang apa namanya dari paparan pemateri dan penanggap saya kemudian berpikir berkaitan dengan adaptasi teknologi ini tadi melanjutkan yang tadi Mas Ian Mas Ian berkata dengan pandemi yang sudah melandai kita akan bergeser mudah-mudahan berdoanya endemi untuk situasi COVID ini pastinya kan adaptasi teknologi yang saat ini terjadi perubahan perilaku komunikasinya berkaitan dengan teknologi akan berubah juga gitu nah tadi Mas Ian membuat saya berpikir-pikir apakah iya ya masih akan diperlukan hybrid gitu kalau menurut pendapat nih kalau boleh saya mulai dari Mas Aga dulu ya kalau menurut Mas Aga bagaimana sebenarnya kemungkinan adaptasi teknologi berkaitan dengan adaptasi situasi ya dan kalau dilihat dari positif atau negatif gitu ya keuntungan ataupun kelemahan dari adaptasi yang sekarang gitu kira-kira bagaimana depannya sebaiknya gitu ya mungkin dari pendapatnya Mas Aga boleh dimulai dari Mas Aga silakan Mas kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya pada akhirnya gini yang tadinya kita harus beradaptasi ke digital dari konvensional itu apakah harus lagi balik ke konvensional itu kayaknya agak sulit karena orang-orang sekarang khususnya bagi kaum-kaum muda ya istilahnya itu malah sudah dalam tanda kutip enak gitu di masa-masa seperti ini contoh paling gampang gini yang sering saya lihat itu kayak lamaran pekerjaan sekarang udah 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 beda sama yang dulu dulu kan cuma bersedia lembur blablabla gitu kalau sekarang beda ada tulisannya offline online atau hybrid khususnya untuk dosen jadi ada ada lamaran untuk apa namanya khusus online ada yang khusus offline ada yang hybrid berarti kan ini menandakan bahwa kita itu udah beradaptasi dan sudah udah nyaman disitu gitu untuk kembali lagi ke konvensional atau kembali ke masa sebelum pandemi itu udah udah gak gak bisa lagi tapi ketika nanti ada teknologi baru atau ada yang baru kayak aduh apa namanya beberapa waktu lalu kan sangat diguncarkan metafor segala macam gitu itu sebenarnya tinggal masalah waktu aja sih mbak menurut saya masalah waktu ketika kita kita bisa beradaptasi kembali karena kan itu sifat manusia kan sebenarnya apa namanya kita diciptakan untuk beradaptasi terus gitu mbak jadi apapun yang kita hadapi ya itulah yang kita akan ini apa ya itu yang kita hadapi bagaimanapun keadaannya gitu mbak menurut saya seperti itu terima kasih terima kasih mas Aga menarik ya papanan apa pendapat dari mas Aga kalau dari mas Ian bagaimana mas silahkan ayam mbak donna ini saya masih terkait sendiri dengan penelitian saya juga ya karena kebetulan saya juga katolik dan tapi itu sudah terlepas dengan kondisi lansia ya karena lansia memang segitu di tempat lingkungan saya ini dan merupakan objek saya meneliti segitu di larangan berkumpul di gereja itu dihilangkan ada surat resmi lansia itu sudah langsung memandati tempat ibadah tanpa tanpa adahin bawaan untuk ayo dateng lagi gitu nggak justru yang berkurang adalah golongan-golongan saya mbak golongan-golongan anak muda gitu kayak saya kemarin oke lah kita beraktifitas di komunitas gimana deh gereja nggak ntar malam aja deh online gitu lewat jam berapa nah jadi emang seperti Mas Agak bilang itu beradaptasi tapi saya ini kembali melihat ini kalau dari kita lihat bahwa ekosistem agak gereja tarolah gereja katolik yang cenderung kan tradisional ya dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja hanya sedikit perubahan langsung-lisinya kalau kamu mau beribadah kamu ke gereja gitu ada hal-hal yang nggak bisa di nggak afdol kalau nggak secara langsung ke lokasi tetapi bagi kita sekarang yang saya ini terutama anak muda ini ada pilihan hybrid walaupun kondisi sudah aman sudah jadi terbiasa tetap maunya pengen online gitu kalau offline kadang kita harus bangun pagi ini harus harus ya pakaian rapi gimana-gimana sementara kalau di rumah ya kita bisa stay tune tetapi bagi kita oke ini bagi kita sudah cukup beribadah gitu jadi saya rasa ya inilah dilemanya mungkin ini ada penelitian harus ada penelitian lain kali lebih lanjut mengenai ya harus ditanyakan kenapa institusi-institusi seperti gereja masih mengadakan online gitu kalau memang mau kita kembali ke offline jangan kita kasih pilihan online kita akan kembali ke offline saya rasa juga harus ada semacam penggunaan power sendiri dari otoritas gereja ataupun apa ya kalau saya bilang seperti itu kalau kita dikasih kesempatan untuk enak online kenapa enggak kita ambil saja seperti itu itu aja sih mbak ini mungkin kaitannya dengan balik lagi atau enggak terus perlu atau enggak gitu aja mbak ya baik mas Ian terima kasih ya mas karena memang kalau udah sempat kebiasaan gitu ya kan berarti harus ada butuh waktu adaptasi baru lagi gitu ya mas Ian ya dan memang kalau memang ini kaitannya sama kebijakan dari tempat ibadah dari gereja misalnya maka ada baiknya ya ditentukan aja gitu ya mas jadi jangan terlalu dikasih pilihan gitu ya karena pastinya kalau yang usia muda kalau lihat ada pilihan yang lebih enak kenapa tidak gitu ya baik terima kasih mas Ian selanjutnya silakan prof Lusi oke terima kasih mbak Donna ini cukup menarik ini diskusi yang berikutnya ini nah saya melihat dari konteks komunikasi budaya dan bagaimana struktur masyarakat dan kelas masyarakat nah ini udah masuk lagi nih dalam ini jangan siap nanti kenapa saya katakan demikian kalau kita lihat daripada struktur masyarakat masyarakat itu kan dibagi pada tiga masyarakat desa masyarakat pinggiran masyarakat kota nah dan ini juga iramanya dinamikanya lumayan bagus dinamika komunikasi yang dikaitkan dengan budaya masyarakat itu sendiri yang contoh nyata kita baru melaksanakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri kita lihat gimana macatnya semua orang pulang kampung karena merasa terkranking sama lebih kurang tiga ini ya tiga kali ini ibadatnya kata Pak Iyan tadi nih pada sudah ada di Himbau hindari daerah-daerah macat kita malah menanya ke kampung macat gak disana jam-jam berapa yang gak bisa lewat kenderaan nah coba dialog komunikasinya komunikasi publik itu komunikasi interaktif nah kalau melewat sini misalnya saya tuh pergi ke Mandeling pergi juga kampung ibu saya ke kota Upadang ke Sisir Selatan tempat objek wisata Pantai Cerocok yang tak kenali mana-mana kakak kalau mau pulang kampung dari Medan itu jam sekian nah kalau sampai di Padang atau di Bukit Tinggi berhenti dulu jangan lanjutkan berjalan akan macet total jadi komunikasinya bukan melalui media karena media sosial ini juga gak bisa membantu kenapa dikatakan mereka mereka kan juga punya jalan-jalan tikus yang gak bisa dilihat lewat ini betul ya Pak Ian gak bisa dilihat dengan ini yang manapun macetnya lima jam saya kena macet yang lain kena macet keluar dari mobil semua rata-rata semua tersenyum gak ada memarakan yang ini gak ada ini karena menganggap situasi itu ya ini memang harus terjadi singkat cerita struktur masyarakat desa tadi tak ada satupun yang pakai ini bukan sekarang sebelum-sebelumnya juga gak ada kenapa musikali takut kami gak kemana-mana lingkungan kami disini kalau orang kota mau datang silahkan dia pakai masker kami juga tidak melarang tapi kami jangan diatur untuk pakai masker bukan hanya Pak Ian orang-orang tua Pak Ian yang muda pun tak mau pakai apalagi dia lebih muda apa saya kata kalian yang muda-muda sekolah punya pengetahuan kenapa kan gak pakai masker kami jauh lebih sehat daripada yang tua kata kayak gitu ayo apa mau kita cakap ini ya masalah persepsi persepsi budaya dalam konteks komunikasi antar budaya kenapa ada dua yang berpengaruhi dalamnya worldview dia pandangan dunia dia ya kan dalam melihat ada apa itu file of experience dia pengalaman-pengalaman budaya dia obat-obat sudah disiapkan di rumah itu juga tadi karipan lokal itu juga akan mempengaruhi mereka bisa bertahan gak ada kami sakit disini kami gak ada vaksin tiba mau berangkat haji ini ya Bapak Ibu mau berangkat haji ini kan karena kan banyak kali masalah setelah administratif gak dipaksa mereka minta vaksin jadi ada apa ini ya pola berpikir tadi kalian merasa dia akan keluar dari kampungnya dia minta kawan-kawan lakuna mau vaksin karena mau berangkat haji itu contoh yang jadi kalau diangkat kepada religi tadi ya Pak Iyan saya sepakat Pak Iyan itu semuanya everything is okay apalagi itu lansia mahasiswa yang saya bimbing juga ada tentang lansia yang mahasiswa bimbingan saya itu dia gak mau saya gak mau kalau dipaksa saya harus pergi-pagi orang saya di rumah aja kalau kamu mau mau vaksin vaksin aja kalau kamu merasa batuk menjauh aja saya gak usah datang datangi sama ayah nah itu dia ya jadi gelapannya itu mempengaruhi nah pinggiran dia dua daerah pinggiran yang dia berbatasan dia arah ke pinggir pasar besar ini penelitian saya juga ya itu cenderung adopsi terhadap teknologi tinggi mereka lebih cepat tetap teknologi dan patuh dengan itu tapi kalau daerah ke dalam daerah ke gunung ke dalam apapun gata kita itu kan cakap kalian aja yang bilang seperti itu gak abatan ini ya coba kakak punya sinyal kakak hilang kan jadi gak bisa kita ini jadi kayak manapun perkembangan itu ada di sini keadaannya begini mereka gak pernah menerima itu sebagai sebuah satu kenyataan kita ada sebuah keniscaan tapi jangan dibohong-bohongi kami gak peduli itu kok oke dan udaranya cukup segar mereka gak kemana-mana kota memang betul tidak dipaksa mereka dengan serentak ya terakhir kotaan itu itu kalau saya perhatikan daripada kajian-kajian yang kita buat yang dibuat yang lain dari referensi kota tanpa diminta dengan sendirinya dia ini makanya siapakah yang kena dampak secara maksimal terhadap COVID-19 ini adalah orang di perkotaan desa gak mereka tetap nyaman kenapa mereka gak ada kilangan pekerja tetap bersawat tetap ke laut tetap dengan aktivitas lainnya masyarakat kota kan terdinding gak bisa dia kemana-mana terkungkung dengan situasi yang apa tadi jadi perilaku komunikasinya juga beda kampung pinggiran sampai ke kampung mereka gak usah di ini dia akan kalau saya perlu saya akan ikuti saya akan pakai masker saya apabila saya mau ke kota ke tempat anak saya saya pakai masker saya saya bilang mak kau beli ke rumah mak masker mak mau pergi tempat abangmu dia minta sendiri dikasih kali pakai ini mak kau pakai aku gak perlu ini perilaku itu kalau dilihat daripada struktur masyarakat kelas masyarakat ini dia gen milenial jangan tanya 24 jam dengan dayjet saya rasanya kalau bisa cepatlah di situasi ini berubah saya lebih menginginkan yang namanya offline sebagai pengajar kenapa filosofi komunikasi itu adalah tetap muka interaksi yang interaktif efektif kita sudah lewat komunikasi tetap muka bagaimana mau nyatu mata kontak mata kita yang gak hidup dengan mahasiswa awak bicara kasihnya yang bagus fitur belakangnya tidur-tiduran di tempat tidur tadi macam masa di pantai awak dah menguras semua pemikiran memfokuskan diri dia ketawa-ketawa gak ada dan bisa terjadi penipuan-penipuan dengan permainan teknologi sementara kita lurus-lurus aja jadi siapa yang panik kita yang panik tidak terjadinya komunikasi yang efektif jadi adaptasinya tadi itu tidak berimbang kenapa umur tadi akan mempengaruhi tingkat mana yang ini macam saya diantara kita saya sudah masuk kepada generasi yang ini ya pasti kita akan merindukan kapanan ini offline hybrid saya juga gak setuju enak kali saya gak ke kampung prop kenapa kan boleh hybrid jadi masuk kamu apa dua kamera saya gunakan sini satu layar satu tetap mingka dikelah baik gak betul itu dah itu bahasa saya bahasa orang Medan saya rasa itu dulu nanti sementara terima kasih terima kasih banyak Prof Lusi tapi memang betul ya Prof Lusi struktur masyarakat dan kelas masyarakat itu memang perlu lebih banyak kita kaji ya kita teliti-teliti lagi ya Prof supaya kita bisa lihat bagaimana perubahan perilaku komunikasi ini dan kemampuan adaptasi dari masyarakat dan meskipun ada penelitian kuantitatif tapi memang gak bisa dijeneralisasi ya Prof gak bisa dia harus dikuatkan dengan kualitatifnya itu harus dikejar secara interview-nya itu ada apa diantara mereka gak sama isi kepala apalagi tentang budaya lebih enak Kak KAB tadi dilihat dalam kacamata kualitatif kan kuantif hanya nengok rumah dari luar ada apa isinya oh ada ini ini dilihat ke dalam ternyata barang pinjaman aku minjam dan ditipkan barangnya ayo dan beda kalimatnya lagi oke terima kasih terima kasih banyak Prof Lusi sekarang silakan Mbak Titut untuk memberikan tanggapan juga ya ya jadi sebenarnya ada dua perubahan 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 masyarakat ya baik itu di tingkat mikro maupun makro gak cuman di karena sebenarnya kan kalau acara ini tuh fokusnya ke covid-19 ya pandemi tapi sebenarnya buat saya bukan sesuatu yang kalau pandemi sudah selesai Dari tadi diskusi antara proflusi Mas Ian dan Mas Aga, bukan berarti ketika pandemi selesai, kita semua akan balik lagi ke stage sebelum pandemi. Bahwa ketika pandemi, ketika pandemi kita struggle banget untuk adjust ourselves dengan situasi pandemi. Dan media digital itu menjadi alat bantu yang membuat kita bisa survive di era pandemi dalam konteks kemasyarakatan kita. Walaupun banyak catatan dari penelitiannya Mas Hasian, misalnya untuk bisa survive di era pandemi dengan bantuan digital itu juga bukan sesuatu yang mudah. Jadi ini survive-nya dua kali ya. Supaya survive di masa pandemi, kita harus dibantu oleh teknologi. Tetapi ketika kita mau mengakses bantuan teknologi, kita juga survive. Kita juga struggle untuk bisa menggunakan, mengadaptasi dari yang kebiasaan offline dalam kasusnya Mas Ian. Itu kelihatan banget ya dari yang lansia yang sebelum pandemi itu nggak terlalu bersinggungan secara signifikan dengan media digital. Tetapi mau nggak mau demi keimanannya gitu ya Mas Ian, itu harus kontak dengan teknologi gitu. Saya yakin misalnya kita dosen pun seperti itu. Supaya kelas bisa tetap berjalan di era pandemi, kita memanfaat, kita menggunakan kebaikan hati teknologi. Tetapi untuk bisa menggunakannya juga, there is another story gitu ya. Banyak juga yang struggling, yang tadinya nggak bisa Zoom jadi bisa Zoom. Tapi proses belajar Zoom-nya itu kan juga setengah mati gitu ya. Atau Google Classroom yang tadinya nggak bisa buat, bisa buat, tapi proses bisa buatnya itu yang masih belum banyak yang meneliti ya. Bahwa itu struggling juga. Jadi ada dua kali struggling sebenarnya di era pandemi ini gitu. Yang menarik adalah tadi, ketika pandemi sudah mau berakhir, kan kelihatannya udah mau berakhir ya. Masker udah dibuka, kuliah udah mulai offline gitu. Nggak berarti bahwa state-nya itu akan berubah. Jadi bukan balik ke posisi sebelum pandemi, tetapi kalau bahasa saya itu pandemi itu kayak kasur yang membuat kita tuh loncat lebih ke depan gitu ya. Jadi walaupun kesannya itu sedih banget gitu ya dengan semua struggle gitu ya, tetapi ternyata kita jadi meloncat lebih jauh ke depan gitu. Misalnya aja secara nggak sadar mungkin angkatannya Mas Ian atau adik kelasnya Mas Ian ya, secara nggak sadar udah jadi produk online gitu. Atau dengan kata lain sebenarnya pasca sarjana itu sudah berhasil membuka kuliah online, yang benar ya, yang sebenarnya di era sebelum pandemi kita ngeliatnya di Global South gitu ya, itu hanya bisa dilakukan oleh negara-negara yang ada di Global North. Jadi capaian modernisasi baru bagaimana sebuah institusi pendidikan itu bisa menghasilkan lulusan online gitu ya. Ini yang saya lihat sih Mbak Dona dan yang lain ya, dan teman-teman yang lain gitu. Jadi sebenarnya nggak pernah akan berubah gitu ya, kita nggak akan pernah balik lagi ke kondisi sebelum pandemi. Kita akan jauh spring bounce very far gitu ya, ke depan gitu ya, ke dalam tatanan yang baru gitu. Mungkin nanti ada adjustment-adjustment baru ketika misalnya nih, misalnya ya, saya nggak tahu, tapi bisa jadi ada tuntutan-tuntutan dari mahasiswa pasca gitu, Mbak boleh dong kelasnya hybrid gitu. Kenapa ya? Karena saya nggak punya duit untuk ada di Jakarta, untuk kos, untuk apa gitu, karena saya harus, saya bukan anak Jakarta, saya bukan anak Jawa gitu. Dan pasca udah nggak bisa bilang enggak gitu. Kenapa? Karena our experience during the pandemic show to us that it can be done gitu kan ya. Sehingga mungkin nanti akan ditarik lagi tuh ototnya. Jadi gimana kalau satu kelas gitu, ini dosennya kita bisa panggil dari luar negeri, ngajar satu semester full online gitu. Jadi buat saya, bagaimana posisi teknologi manusia dan pandemi ini mengubah semua struktur tatanan masyarakat, kemampuan yang kita nggak punya gitu ya, eh maksudnya bukan nggak punya, kemampuan yang kita pikir kita nggak punya, karena kita nggak pernah dipaksa untuk mengeluarkan gitu ya, jadi keluar gitu ya, ya auranya tuh jadi bisa keluar semua. Which is good. Gitu. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Titut. Memang ya Mbak, ketika kita dikasih tantangan, biasanya memang kecil kemungkinan akan mundur ya, tapi biasanya akan melompat lebih jauh, karena sudah melihat bahwa, oh ternyata bukan cuma segini nih kemampuan adaptasi, tapi bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Dan ini menarik sekali, karena kalau dikaitkan dengan apa yang tadi Mbak Titut sampaikan, mungkin pertanyaan selanjutnya di dari saya ya, karena ternyata masih belum ada pertanyaan di Q&A, atau mungkin saya berikan kesempatan dulu ya, kepada forum nih, kepada Mbak dan Mas yang ada di Zoom, apakah ada pertanyaan, sebelum saya melanjutkan pertanyaan dari apa yang ingin saya sampaikan kepada pemateri dan penanggap, gimana Mbak dan Mas yang di Zoom, apakah ada yang mau bertanya langsung? Oh, Mbak Duna. Oh, Mbak Henry ya. Maaf, Henry. Prof. Lusi sudah mengirimkan video ke saya, apakah kita bisa sedikit memutar video tersebut? Oh, boleh Mbak. Oh, berarti videonya dari Prof. Lusi sudah dikirim ke Mbak Henry ya? Jadi Mbak Henry yang bantu utar tadi. Saya share screen ya, oke. Oh ya, boleh. Terima kasih Mbak Henry. Terima kasih. Mbak Henry, maaf. Belum kelihatan Mbak. Belum. Terus suaranya aja. Terima kasih. Maaf, ternyata tidak sebentar. Saya harusnya mau ngembal dengan cara lain kalau gitu share screen-nya. Agak berat kali videonya ya Mbak Henry ya, untuk di-share di Zoom ya. Mungkin. Mungkin. Caranya adalah, moga-moga ini bisa. maka terlihat video terlihat videonya atau belum? Sudah, Mbak. Sudah kelihatan videonya dan suara tadi sudah sempat terdengar. Prof. Lusi mungkin bisa cerita lebih banyak, Prof. Tentang video ini. Oke, baiklah ya. Nah, jadi dari perilaku budaya masyarakat, kenapa orang pantai itu keras-keras? Karena memang mereka nggak bisa bersahabat dengan lingkungan yang di luar pantai mereka itu. ya, dengan alam aja mereka pun juga ya harus bertarung gitu. Kalau memang nggak ada uang, memang harus melaut gitu. Walaupun cuaca buruk, dia sudah lengkapi dengan ini. Nah, dan syukurnya orang laut ini, mereka pemahaman terhadap membaca alam itu luar biasa. Sehingga dia tahu kapan pasang tinggi, kapan pasang ini, kapan banyak ikan, disitulah dia melaut tadi. Kemudian, di dalam status sosial ekonomi masyarakat pantai ini, mereka nggak bisa kaya, Bapak-Ibu. Karena itu tadi, mereka simpan untuk dihabiskan. Karena ada masa-masanya mereka badai atau apa itu nggak bisa pergi ke laut. Nah, kemudian apabila air pasang naik ke atas, rumah mereka juga nggak bisa bersih. Jadi, ya kemiskinan itu tetap ada. Bagaimana mereka mau dikenalkan dengan teknologi? Tetap mereka itu akan menyenangi yang namanya itu lewat komunikasi kelompok. Kalau dikumpulkan, mereka mau. Dididik, mereka bisa. Makanya masyarakat pantai ini harus menjadi perhatian khusus juga. Nggak bisa dipetakan, disamakan seluruh masyarakat. Makanya, gerakan daripada kebijakan pabrik Bupati Batu Barat tersebut, dalam menghaluh-halukan tentang vaksinasi tadi itu, itu menjual sekali dari gambar Pak Presiden, kemudian Gubernur Sumatera Utara, dan dia memang orang yang pertama. Dan itu, di mana-mana poster itu ada. Dan nggak capek jadinya menggerakkan masyarakat tadi. Itu dia. Jadi, intinya apa? Di dalam budaya, dalam konteks berkomunikasi antarbudaya, kita harus bisa menyusun di mana kita meletakkan kemampuan teknologi tersebut. Mungkin sedikit agak, ini ya Bu Enda, apa kita tadi ini ya, cara berpikir tadi. Kenapa? Karena kita juga harus bisa melihat situasi dan kondisi, bagaimana keadaan masyarakat yang ada. Tidak semuanya berada di perkotaan. Untuk Jawa, Jawa itu bisa disapu bersih semua dengan teknologi. Untuk Sumatera Utara, nggak bisa, Mbak. Pilih kita ke daerah Tarutung, ke atas sana, itu udah nggak ada lagi sinyal. Capek, Mbak Yahyandri, untuk menghubungi saya nggak dapat. Hanya halo-halo-halo saja, abis itu terlempar lagi. Dan itu jadi hambatan, anak-anak yang dari kampung sana itu. Makanya kenapa hybrid nggak berjalan, Bu Enda. Saya bersimpati dengan anak kampung, dia susah datang ke kota, ngekos, karena masalah jaringan. Sementara anak kota mau duduk-duduk manis di rumah, pakai-pakai media online ini untuk daring. Kita kan juga nggak nyaman, kasihan dong. Kita harus juga bisa berempati. Bukan orang yang senang, yang dari kampung sana itu. Tapi dia nggak mempunyai keberdayaan. Kami harus ke kota, harus melakukan biaya untuk tempat kos. Bahkan yang kemarin dari Papua, ada mahasiswa kita, S2, datang ke Medan. Tiba-tiba ditutup lagi dengan ini, harus online. Kecewa kali dia. Memang begitulah situasinya. Jadi, ada memang irisan-irisan yang tidak bisa diselesaikan. Makanya saya sangat setuju kali bahwa perkembangan daripada komunikasi, ada komunikasi antar pribadi, ada komunikasi kelompok, ada komunikasi massa, ada digitalisasi. Dan itu yang memang harus dibahurkan. Nggak bisa kita memegang satu ini yang menjadi yang lebih bagus. Nggak juga. Semuanya harus ada ini ya, paling melengkapi satu dengan yang lain. Sama juga dengan, saya mengambil contoh, mengadakan penyuluhan tentang program keluarga berencana, stunting. Itu di mana tempat yang banyak stunting? Itu di daerah perkampungan, pedesaan. Karena apa? Informasi tidak didapat mereka secara maksimal. Harus turun secara maksimal yang namanya penyuluh. Kalau penyuluh hanya mengandalkan ini, ya hanya dia saja yang pintar. Masyarakatnya tetap begitu-begitu saja. Dikatakan masyarakat itu menentang. Juga enggak. Saya berpihak kepada masyarakat kalau ada seperti itu. Intinya apa? Kamu harus duduk di masyarakat sana, saya bilang. Bapak Ibu harus bantu mereka. Saya dari kampus saja berani turun, masa Bapak Ibu juga mau nengok dari atas. Tidak bisa saya bilang kepada penyuluh yang ada di lapangan. Itu saya rasa untuk komentar saya. Sehingga kita perjemahkan saja. Teknologi saya memang sangat menikmati. Kenapa semuanya ada di genggaman tangan? Kita bisa lihat gerdela dunia ini gimana. Tapi kita cita itu kepada orang kampung. Muak kali. Cepat-cepat aku pergi dari sini. Tapi enggak perlu kalau ada di sini. Harus pandai lah kita bermain ini ya. Sikap bertaku, laku, adaptasi. Apakah mereka tidak mau berbau? Enggak. Akhirnya mereka akan bertahan dengan komunitasnya, dengan in-group. Balik lagi kita bicara out-group dan in-group. Dibilang mereka bandal. Tidak saya bilang. Makanya in-depth interview saya sangat menyenangi. Untuk kasus-kasus tertentu, sudah saya petakan secara luas, itu saya dalami. Termasuk ini terus lanjut penelitian saya ke daerah. Termasuk Batuara. Karena dia adalah lahan transportasi yang bisa dilalui teknologi. Ada perkebunan yang bisa tengah-tengah. Ada yang enggak bisa. Itu perkampungan semua, Bu. Itu anak-anak banyak yang enggak mengenal baca tulis. Itu dibawa itu nek kapal. Itu sama yang saya katakan. Kade Nur Hasanah. Dia yang membawa saya. Kita nge-berang ya, Probya, nek kapal. Enggak lama kok, kira-kira 10 menit. 10 menit itu kalau kita bagi orang kita beratnya itu, Pak. Iya kan? Berat buat kita. Tiba-tiba kita enggak bisa jaga kesimbangan, itu lengkap awal. Basah semua alat-alat yang kita bawa. Jadi saya rasa itulah sedikit. Maka saya minta Mbak Henry tadi. Mbak putarkan lah, Mbak. Berat kali kita menyaksanakannya ini. Oke, saya rasa itu tambahan. Terima kasih. Mbak Donald. Terima kasih banyak, Prof. Lusi. Karena memang perbedaan antara masyarakat yang di kota dengan desa memang sangat terlihat sekali ya, Prof. untuk akses teknologinya. Dan cara mereka berpikir ya. Pastinya karena mereka sudah punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dengan situasi di perkotaan. Selain memang kemudahan akses teknologi, lebih banyak di kota ya. Mbak Henry, mohon maaf kalau untuk pertanyaan di Q&A masih belum ada ya, Mbak Henry? Mengingat waktu. Mbak, mungkin kita perlu closing ini udah jam 17.13, Mbak Duna. Oh baik, iya. Sudah jam. Ya maaf, saya belum melihat jam soalnya. Baik, terima kasih Mbak Henry sudah mengingatkan. Mungkin saya mohon nih dari Mas Saga, Mas Ian, Prof. Lusi, dan Mbak Tito menyampaikan closing statement ya. Tapi sebenarnya inti dari diskusi kita ke depannya sebaiknya apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan topik penelitian yang akan datang. Mungkin ada saran dari Mas Saga, Mas Ian, Prof. Lusi, dan Mbak Tito juga mungkin kira-kira edukasi apa yang bisa kita lakukan gitu. Silahkan mungkin dimulai dari Mas Saga dulu kali ya sebagai materi pertama. Silahkan, Mas. Baik, Mbak. Terima kasih. Sebenarnya jatuhnya sih saya sangat mengapresiasi nih acara-acara seperti ini karena nggak cuma buat kita sebagai alumni tapi juga angkatan-angkatan di bawah atau mas-mas Mbak Mbak yang baru mau mengajukan tesis atau mau penelitian lagi. Diharapkan acara-acara seperti ini tuh membuka wawasan lagi. Oh iya ya, ternyata dari tesisnya ini bisa dikembangkan lagi begini, bisa dikembangkan lagi gini. Oh dari pemateri ini bisa ada hal yang diambil segala macem gitu. Saya sangat ini sih, sangat mengapresiasi sekali sebenarnya. Dan ya harapan saya ya terus ada penelitian-penelitian lain. Karena kan tadi juga kita lihat penelitian saya, Mas Ian, segala macem. Itu masih banyak celah-celahnya yang bisa dimasuki gitu. Dan satu lagi, manusia itu nggak akan berhenti untuk berubah. Teknologi pun seperti itu gitu. Apalagi perkawinan antara manusia dan teknologi, dan budayanya, perilakunya segala macem. Itu tuh masih banyak banget yang bisa dikaji gitu. Ya itu aja sih Mbak sebenarnya. Berharap ke depannya masih ada ini-ini lagi, teori-teori baru lagi atau pengembangan lagi gitu. Sebagai akademisi. Terima kasih. Baik Mas Aga, terima kasih banyak. Silahkan Mas Ian. Oke Mbak Donna, mungkin berkaca pada penelitian saya bahwa di setiap kemajuan teknologi, walaupun tidak kemajuan atau penerapan teknologi secara drastik gitu, pasti ada kelompok masyarakat yang, kita nggak bilang ter-outcast gitu, tapi ada segi positif ada yang bisa menerima, ada yang bisa nggak. Mungkin sebagai teman-teman peneliti bisa melihat bahwa tiap golongan masyarakat itu tuh punya cerita dan warna sendiri bagaimana mereka berinteraksi dengan teknologi di kehidupan sehari-hari, baik itu yang baru ataupun kayak COVID ini dipaksa oleh keadaan kan. Bukan berarti ada teknologi yang super baru banget, karena video conference ini sudah ada dari dulu gitu. Tapi mungkin nanti ke depan, kayak sekarang ada istilahnya pinjol, ada yang apa. Kayak sekarang, sampai sekarang saya nggak tahu itu pinjol itu bentuknya kayak apa, karena saya nggak pakai. Ini mungkin bisa dibuat diteliti kan. Mungkin karena orang kayak saya misalnya, oh saya percaya bahwa kalau saya, bukannya saya anti riba dan semacamnya, tapi pinjol itu lebih banyak bahayanya deh. Mungkin seperti itu, banyak bisa dilihat seperti itu aja sih, bagaimana berkawin dengan masyarakat, teknologi. Itu aja Mbak Dona, kasih. Terima kasih banyak Mas Ian. Selanjutnya, silakan Prof Lusi. Oke, terima kasih. Saya menyambung aja sedikit aja ya. Intinya apa? Bahwa kita kan sebagai pendidik yang pengajar, kadang-kadang mahasiswa ini datang ke kita kan dengan kebingungan. Prof, Bu Dokter, Pak Dokter, bisa apa yang kira-kira yang bisa saya angkat menjadi tema penelitian kita. Jadi itu yang harus pertama yang kita, semuanya bisa menjadi satu tema penelitian, tergantung dari sudut pandang mana kita akan melihatnya. Kajian-kajian komunikasi itu sangat fleksibel sekali. Semuanya bisa. Misal, saya kasih, Prof, saya ingin kali melihat lagi bagaimana kehancuran komunikasi masa cetak itu. Sekarang ini, kasihan wartawan. Ya, ambil dari segi humanioranya. Tekanan komunikasinya. Jangan merambat kepada bagaimana pekembangan teknologi nggak akan bisa terjawab. Tetap kalah. Kajian-kajian dirimu itu dia akan melihat kepada teori lama. Jadi kita buka lagi kembali, menjoinkan kembali antara pandangan-pandangan teori lama tadi dengan teori-teori yang baru yang masa sekarang ini yang lagi update, yang lagi dikejar. Nah, jadi rumpun ilmu tadi itu ya senantiasa kita sering diskusikan lah antara universitas gitu. Karena masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Misalnya, kalau mau cerita tentang teknologi baru, bagaimana perkembangan teori-teori ini, mungkin itu kita berdiskusilah dengan kawan-kawan yang dari UI. Tapi bagaimana kita tentang bagaimana kearifan lokal, kita bisa melihat Makassar, bisa kita lihat Sumatera Utara, bisa kita melihat Andalas. Karena potensi-potensi itu masih ada di sana. Jadi itu saya bilang. Jadi apa? Tema-tema penelitian itu banyak sekali yang bisa dikaji, kemudian, begitu juga komunikasi yang namanya tradisional, komunikasi sambung rasa, itu tidak bisa ditampilkan. Kenapa? Kajian komunikasi antarbudaya masih sanggup untuk membelahnya lebih mendalam lagi. Ke mana dia mau ditetapkan? Adanya kesimbangan dalam proses berkomunikasi. Jadi ya, saya bangga sebagai orang komunikasi. Kenapa? Dari segimanapun bisa kita lihat. Masih ada kan mata kuliah komunikasi tradisional, tapi masih yang mengangkat lagi itu Bapak-Ibu komunikasi tradisional. Kita imbangkan dengan bagaimana perkembangan teknologi komunikasi. Jadi rame ceritanya di kelas. Saya rasa itu. Terima kasih. Mbak, Henda, dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih, Prof Lusi. Memang banyak insight ya, Profia, yang bisa kita gali juga nanti berkaitan dengan pengembangan topik-topik penelitian selanjutnya. Selanjutnya, silakan, Mbak Titut. Terima kasih, Mbak Dona, Prof Lusi, dan Mas Aga juga Mas Iyan. Saya sepakat ya sama Prof Lusi bahwa komunikasi manusia itu kalau menurut Kaudri itu seperti horizon, ini ada batasnya ya, sehingga sebenarnya banyak yang bisa kita kaji, yang bisa kita ambil untuk belajar, bisa kita kembangkan, dan yang lain-lain. Cuma memang dalam tulisannya itu Kaudri bilang, kita harus bisa men-scanning. Karena segitu banyaknya dinamika yang terjadi, walaupun sekarang sudah digital, tetapi tidak bisa terpaksa di offline, walaupun orang itu lebih suka offline, tapi tidak pernah bisa ada yang tetap harus pure, tetap bisa ada di ekosistem offline 100%. Mau tidak mau, ada saja hal yang harus dilakukan dengan digital. Dan itu, interaksi itu memberikan banyak warna dalam struktur sosial, masyarakat, politik, budaya, dan ekonomi. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat dari kajian komunikasi, kajian komunikasi manusia itu mahal luas. Tidak punya potongan yang tegas ya dengan mesin gitu. Tetapi, bukan tetapi, tapi artinya kita harus bisa punya mata yang jeli kalau menurut Kaudri itu scanning the horizon, supaya apa yang kita lihat secara empirical itu bisa bermakna untuk kita dipakai untuk menggunakan, dipakai untuk mengembangkan kebijakan, mengembangkan organisasi, membuat manajemen, dan yang lain-lain. Kadang menakutkan ya, pandemi, atau hubungan apa ya, harus interaksi dengan teknologi, itu mengerikan. Tapi, satu quote dari Game of Thrones ya, Jadi, nggak perlu takut juga, karena takut nggak takut itu akan terjadi, dan sudah terjadi, dan terus akan terjadi. Jadi, tantangan buat kita semua, nggak cuma menikmati ya, karena kadang-kadang secara nggak sadar, secara praktikal, kita melakukan itu gitu. Kita punya Spotify, kita nonton KKN Desa Penari dari Bajakan gitu, ada jeling yang bisa kita tahu gitu ya. Terus, itu sebenarnya praktik bagaimana kita stretching our muscle to be, apa ya, bisa exist di era digital gitu. Tapi, kadang kita lupa bahwa hal yang sama sebenarnya juga terjadi di, entah itu pengaturan institusi, entah itu di palsi, entah itu di pendidikan, akademik, dan yang lain-lain gitu ya. Jadi, harus disadari dulu gitu, bahwa komunikasi manusia itu lautan yang mahal luas, yang baru kita eksplor 5%, 95%-nya belum kita eksplor gitu ya, sama seperti laut gitu. Jadi, acara-acara seperti ini gitu ya, itu membantu kita untuk scanning the horizons, being aware bahwa ternyata ada loh cara pandang yang ABCDE gitu ya. Kurang lebih gitu sih Mbak Dona, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Titut. Sayang ya, diskusi kita hari ini sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat, tapi karena wakil, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Saga, kepada Mas Ian sebagai pemateri, juga kepada Prof. Lusiana, kepada Mbak Titut sebagai penanggap. Banyak sekali ilmu ya, yang didapatkan. Juga terima kasih banyak kepada Mbak Damas yang masih bertahan ya, sejak awal seminar ini dilakukan, sampai sore ini, tetap bertahan di Zoom, juga masih menyaksikan via YouTube ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri diskusi kita hari ini, dan saya kembalikan kepada Mbak Henry. Silakan Mbak Henry. Mbak Donna, terima kasih banyak. teman-teman semua yang hadir di ruang sebagai penanggap. Maaf ya Prof, kali ini saya panggil teman-teman, kolega sesama. Memang betul, kolega sesama. Tidak ada jarak. Tidak ada musim di dalam komunikasi. Mas Saga, Mas Ian, Prof. Lusi, Mbak Titut, terima kasih banyak. Mbak Donna, terima kasih sudah memandu dengan sangat luas, lancar. Teman-teman yang ada di ruang peserta, semoga apa yang disampaikan hari ini, seperti kata Mbak Titut, membantu teman-teman untuk juga mengeksplorasi resen-resen yang lebih dalam, lebih jauh ke depan. Selamat sore semua, selamat berakhir pekan. Sampai bertemu minggu depan, kami masih ada satu sesi terakhir bicara tentang komunikasi publik di masa pandemi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Mas Saga, Mbak Titut. Lihat selalu ya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin pamit. Sama-sama izin pamit ya. Sudah, Kak Prof.